Saat Wei Zhongyang kembali dari keluarga Dong dan menghentikan kepergian Qin Fei Yang dan Raja Serigala, dua sosok turun dari langit di atas kota Yan. Keduanya memiliki wajah persegi, tubuh yang sangat kekar, dan dipenuhi aura gagah berani. Ledakan. Keduanya menunduk, dan aura mereka tiba-tiba meletus. Suara mendesing. Langsung, Aula dan Wang, Aula Kekaisaran Beladiri, Pavilion Harta Karun, dan keluarga kerajaan masing-masing memiliki sosok yang terbang ke langit. Mereka adalah empat raksasa kota Yan, Lizzy, Jisue, Zhang Yi, dan Wu Yun. Mereka berempat terbang di depan dua pria kekar itu, dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Lizzy menangkupkan tangannya dan berkata, Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Jangan gugup, kami dari ibu kota negara bagian. Kami datang ke kota Yan karena Kinfei yang meminta kami menjemput Luokiansui dan Lin Yi ke ibu kota negara bagian. Kedua pria kekar itu tertawa. Sedikit kecurigaan muncul di mata Lizzy. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Bolehkah saya bertanya mengapa Kinfei yang tidak datang sendiri? Dia sekarang di penjara dan tidak bisa keluar. Kata salah satu pria kekar. Penjara. Wajah Jisue berubah dan bertanya, Mengapa dia di penjara? Ini urusan ibu kota negara. Aku tidak akan memberitahumu. Tolong cepat, jangan buang waktu kami. Desak kedua pria kekar itu. Lizzy dan Jisue saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Bukannya aku tidak mempercayaimu, Tapi Lin Yi dan Luokiansui sangat penting bagi Kinfei yang. Aku harus memastikannya. Lizzy berkata dan mengeluarkan kristal gambar itu. Percuma saja. Dia tidak bisa menerima pesan siapapun di penjara tempat dia berada. Kedua pria kekar itu berkata dan mulai tidak sabar. Lizzy masih mencoba. Benar saja, rasanya seperti melempar batu ke laut. Tidak ada tanggapan. Menyingkirkan kristal gambar, Lizzy menilai mereka berdua dan berkata, Kinfei yang sangat bijaksana dalam segala hal yang dia lakukan. Jika dia benar-benar memanggilmu ke sini, Dia seharusnya memberimu semacam kenang-kenangan. Bolehkah aku bertanya apakah kamu dua orang memilikinya? Kedua pria kekar itu mengangkat alis. Ledakan. Tekanan menderu dan langsung memenjarakan keempatnya. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Jawab aku segera, Dimana Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui. Kedua mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi Lizzy dan tiga lainnya berubah drastis. Ji Sui berteriak, Kamu tidak diutus oleh Kinfei yang, Siapa kamu? Siapa kita? Ji E Ji. Tentu saja kami adalah musuh Bebu Yutan Kinfei yang. Katakan padaku, Dimana Lin Yi Yi dan yang lainnya. Jika tidak, Jangan salahkan kami karena kejam. Keduanya tertawa sinis. Jangan sakiti mereka, Aku di sini. Dan saya. Saat ini. Dua suara terdengar hampir bersamaan. Salah satunya datang dari Marsial Imperial Hall. Salah satunya datang dari Pavilion Harta Karun. Itu adalah Luo Qian Sui dan Lin Yi Yi. Keduanya berdiri di atap Pavilion Harta Karun berharga dan aulah pelatihan. Kedua pria maco itu segera berpencar dan bergegas menuju Luo Qian Sui dan Lin Yi Yi. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Berlari. Li Yi dan Ji Sui buru-buru berteriak. Wu Yun dan Luo Qian Sui tampak terkejut. Siapa yang disinggung Kinfei yang di ibu kota negara bagian? Jika kamu berani lari, Kami akan menghancurkan kota Yan dan membunuh semua orang. Kedua pria maco itu menyeringai sinis. Desir. Tapi saat ini. Sosok lain turun dari aulah kekaisaran bela diri begitu saja. Itu adalah Yan Nanshan. Kamu berani. Begitu Yan Nanshan melihat kedua pria maco itu, dia berteriak dengan keras. Tekanan dari battle master sangat besar. Yan Nanshan, kenapa kamu ada di sini? Wajah kedua pria maco itu tiba-tiba menjadi pucat. Yan Nanshan. Ji Sui dan tiga lainnya terkejut. Mereka mendonga dan sangat gembira. Yan Nanshan mengangguk keempat orang di seberang udara, lalu memandang kedua pria maco itu dan berkata dengan suara yang dalam, Kinfei yang mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa seseorang datang ke kota Yan untuk menimbulkan masalah. Tapi aku tidak menyangka itu benar. Mustahil. Dia di penjara. Dia tidak bisa mengirim pesan kepada orang-orang di luar. Kedua pria maco itu tampak tidak percaya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Aku belum pernah melihat kalian di ibu kota negara bagian. Katakan padaku, siapa yang mengirim kalian? Apakah itu keluarga dong? Yan Nanshan berteriak. Yan Nanshan, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Tiba-tiba, suara serak terdengar. Itu tidak menentu dan sulit untuk menangkap lokasi yang benar. Siapa ini? Teriak Yan Nanshan, matanya seperti kilat, menyapu ke segala arah. Ledakan. Di puncak gunung di luar kota, aura menakutkan muncul. Mengikuti dengan cermat. Ki pertempuran yang mempesona, seperti semburan binatang buas, meluncur menuju kota Yan. Tuan pertempuran. Yan Nanshan terkejut dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Hancurkan kota Yan. Suara serak itu terdengar, penuh dengan permusuhan yang mengejutkan. Bajingan. Yan Nanshan sangat marah. Dengan lambayan tangannya, battle ki muncul dan berubah menjadi gelombang besar, melintasi langit dan bertabrakan dengan battle ki lawan. Ledakan. Diiringi suara keras, tubuh Yan Nanshan bergetar, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Sangat kuat. Murid Yan Nanshan berkontraksi. Yan Nanshan, jika kamu ingin menyelamatkan Lin Yi dan Luo Qian Sui, orang tua ini akan membunuh semua orang di kota Yan. Kamu telah merasakan kekuatan orang tua ini. Kamu tidak bisa menghentikan orang tua ini. Jika kamu tidak ingin penduduk kota Yan mati, segera tarik tekananmu dan biarkan kedua orang itu pergi. Kata suara serak itu. Yan Nanshan memandangi puncak gunung di luar kota, tetapi puncak gunung itu subur dengan tumbuh-tumbuhan dan tidak ada seorang pun yang terlihat sama sekali. Dia menunduk dan menatap kota Yan lagi. Gerakan sebelumnya telah membuat khawatir semua orang. Saat ini, mereka semua berkumpul di jalan, mata mereka penuh ketakutan. Suara serak itu berkata lagi, cepat putuskan. Yan Nanshan berjuang sejenak dan akhirnya menarik tekanannya. Tanpa menahan tekanan, kedua pria kekar itu segera bergegas menuju Luo Qian Sui dan Lin Yi. Keduanya tidak lolos. Karena dalam menghadapi Battle Emperor, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Setelah menangkap keduanya, kedua pria kekar itu segera membuka portal dan segera pergi. Mata Yan Nanshan menjadi gelap. Dia melihat ke puncak gunung dan berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Namun, setelah menunggu beberapa saat, suara serak itu tidak terdengar lagi. Sepertinya dia sudah pergi. Yan Nanshan bergumam dan membuka portal. Jisue buru-buru berkata, Tuan Istana, tunggu, apa yang terjadi? Yan Nanshan menoleh dan tersenyum, jangan panggil aku ketua istana lagi, karena kamu sekarang adalah ketua istana dari Balai Kerajaan Beladiri. Mengenai masalah ini, ini sedikit rumit. Aku akan memberitahumu ketika aku punya waktu. Setelah mengatakan itu, Yan Nanshan melangkah ke portal dan turun ke alun-alun di depan penjara. Wei Zhongyang berdiri di depan gerbang dan segera memperhatikan Yan Nanshan. Saat mata keduanya bertemu, percikan api tak terlihat bertabrakan. Desir. Yan Nanshan maju selangkah dan mendarat di depan Wei Zhongyang, berkata, Saya ingin melihat Kinfei Yang. Wei Zhongyang berkata, Jarang sekali seorang teman lama bertemu. Bukankah sebaiknya kita ngobrol sebentar? Yan Nanshan berkata, Kami memiliki jalan yang berbeda dan tidak dapat bekerja sama. Sepertinya kamu memiliki prasangka besar terhadapku. Wei Zhongyang tersenyum tipis dan berkata, Mengapa kamu mencari Kinfei Yang? Yan Nanshan mengerutkan kening, dan berkata, Apakah saya perlu melapor kepada Anda? Wei Zhongyang tertawa, Tentu saja tidak. Lagi pula, Anda sekarang adalah penatua penegakan hukum di Kuil, dan juga sekte Perang Bintang 1. Dibandingkan dengan Anda, perbedaan antara kami seperti langit dan bumi. Yan Nanshan berkata, Karena kamu tahu, buka pintunya. Baiklah. Wei Zhongyang menganggup dan berbalik untuk membuka pintu. Cahaya dingin muncul di kedalaman matanya saat dia berkata tanpa menoleh, Ikuti aku. Setelah beberapa saat, keduanya berhenti di depan sel nomor 5. Pintu batu sudah diperbaiki. Wei Zhongyang membuka pintu batu, tapi tidak ada orang di dalamnya. Wei Zhongyang tidak terkejut sama sekali, dan berkata, Kin Feiyang, Yan Nanshan datang mencarimu. Desir. Sebelum dia bisa menyelesaikannya. Kin Feiyang muncul begitu saja. Saat melihat Yan Nanshan, dia dengan cemas bertanya, Paman Yan, bagaimana kabarnya? Yan Nanshan hendak berbicara, tapi kemudian berbalik untuk melihat Wei Zhongyang. Wei Zhongyang menyilangkan tangan di depan dada dan tertawa, Saya memiliki wewenang untuk mengawasi Anda. Yan Nanshan mengangkat alisnya. Paman Yan, jangan bicara omong kosong dengannya. Kin Feiyang melirik Wei Zhongyang dengan jijik, lalu membawa Yan Nanshan dan langsung masuk ke kastil. Senyuman di wajah Wei Zhongyang tiba-tiba membeku dan digantikan oleh kabut. Di dalam kastil. Apakah kamu membawanya ke sini? Kin Feiyang memandang Yan Nanshan dengan cemas. Fatsou tersenyum dan berkata, Bos, apa yang membuatmu gugup? Paman Yan sangat kuat, bagaimana dia bisa gagal? Tapi sebelum Fatsou selesai berbicara, Yan Nanshan menghela nafas, maaf. N. Fatsou terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Wolf King, Lu Hong, dan Trengiling juga membuka mata mereka satu demi satu, menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Memang, seperti yang kamu katakan, seseorang ingin menyakiti Luokiansui dan Lin Yi. Saya juga bergegas ke sana tepat waktu. Tapi ada pembangkit tenaga listrik misterius yang ikut campur. Yan Nanshan menjelaskan situasinya saat itu dengan jelas. Setelah mendengarkan, Kin Feiyang dan yang lainnya terkejut. Bos, apa yang terjadi? Kepala Fatsou berantakan. Mengapa pembangkit tenaga listrik master perang tiba-tiba muncul, dan bahkan Yan Nanshan bukanlah lawannya? Mungkinkah tebakan kita salah? Lu Hong mengerutkan kening. Tidak. Kami tidak salah menebak. Karena satu-satunya orang yang mengetahui detail kita di seluruh keadaan spiritual adalah penguasa istana, Wang Hong, Ren Wu Shuang, dan Wei Zhongyang. Tuan rumah dan Wang Hong tidak bisa membocorkan rahasianya. Ren Wu Shuang bahkan lebih mustahil lagi. Maka hanya Wei Zhongyang yang tersisa. Tapi aku tidak tahu, dari mana datangnya master perang itu. Wajah Kin Feiyang setenang air. Dia tidak menyangka situasinya akan berkembang hingga saat ini. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Paman Yan, apakah dua orang yang menangkap Yi Yi dan Bibi Sue dari keluarga dong? Yan Nanshan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka semua adalah wajah yang asing. Wajah asing. Kin Feiyang mengerutkan kening. Bagaimana kalau begini, aku akan menangkap Wei Zhongyang dan menginterogasinya, kata Yan Nanshan. Tidak perlu melakukan itu. Mereka menangkap Bibi Sue dan Yi Yi hanya untuk berurusan denganku. Kita tidak perlu mencari mereka, mereka akan berinisiatif mencari saya. Paman Yan, kamu kembali dulu, aku akan mengurus sisanya. Kin Feiyang tersenyum. Apakah tidak apa-apa? Yan Nanshan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan Bibi Sue dan Yi Yi. Dan, aku akan menemukan master perang ini. Saya ingin dia mengetahui konsekuensi melawan saya, Kin Feiyang. 453. Yan Nanshan menepuk bahu Kin Feiyang dan menghiburnya. Surga membantu orang baik, mereka akan baik-baik saja. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, beritahu saya. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Lin Yi Yi dan Luo Qian Sue dibawa pergi tepat di depan hidungnya. Kin Feiyang mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan meninggalkan kastil bersama Yan Nanshan. Wei Zongyang, yang berdiri di depan pintu, melihat mereka berdua, dan cahaya dingin muncul di matanya. Yan Nan melirik Wei Zongyang sebelum berbalik untuk melihat Kin Feiyang. Jaga dirimu. Aku pergi dulu. Oke. Jawab Kin Feiyang. Yan Nanshan keluar dari sel. Wei Zongyang menutup pintu batu dan berjalan ke pintu bersama Yan Nanshan. Setelah mengambil dua langkah, Wei Zongyang bertanya dengan tenang, Saudara Yan, apa yang kamu bicarakan? Yan Nanshan berkata, hanya beberapa hal kecil. Kenapa kamu begitu misterius tentang hal-hal kecil? Wei Zongyang diam-diam mencibir. Namun di permukaan, tidak ada yang aneh. Saudara Yan, kamu memiliki masa depan yang cerah sekarang. Suatu hari nanti, kamu bahkan bisa menjadi master aula seni bela diri di aula suci. Jangan lupakan teman lamamu. Wei Zongyang tersenyum dengan nada menyanjung. Yan Nanshan tersenyum tipis. Kamu juga memiliki masa depan yang cerah. Saudara Yan lucu. Saya hanya seorang penjaga penjara sekarang. Masa depan apa yang bisa saya miliki? Wei Zongyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum mencela diri sendiri. Siapa bilang penjaga penjara tidak punya masa depan? Saya mendengar bahwa di antara sepuluh komandan di bawah pimpinan Manor Lord, beberapa dari mereka mulai menjadi sipir penjara. Bekerja keras. Bagaimanapun juga, kamu dulunya adalah pangeran Yan. Jangan mempermalukan kabupaten Yan. Yan Nanshan terkekeh, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang dengan cepat. Wei Zongyang membeku di tempatnya. Ada cahaya dingin yang tajam di matanya. Suatu ketika, sebagai pangeran kabupaten Yan, dia memiliki status bangsawan dan kekuasaan yang besar. Seberapa mengesankannya hal itu? Tapi sekarang, dia direduksi menjadi penjaga penjara yang tidak berarti. Meski sudah kabur dari penjara, hatinya masih menderita dan tersiksa setiap hari. Terutama saat itu, ketika dia mendengar bahwa Yan Nanshan telah menerobos menjadi ahli perang dan bahkan ditunjuk sebagai penatua penegakan hukum di kuil, hatinya menjadi semakin tidak seimbang. Atas dasar apa? Bagaimana Yan Nanshan lebih baik darinya? Hanya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Qin Fei Yang, dia bisa menerima perlakuan seperti itu. Dia menolak menerima ini. Oleh karena itu, dia ingin membalas dendam. Tidak peduli apakah itu Qin Fei Yang atau Yan Nanshan, mereka semua adalah target yang ingin dia hilangkan. Tunggu. Segera, kamu akan kehilangan semua yang kamu miliki. Niat membunuh muncul di matanya saat dia keluar dari penjara dan berteriak pada Fan Jian dan yang lainnya. Awasi mereka. Jika terjadi sesuatu lagi, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Ya. Sembilan orang itu membungkuk dan menjawab. Wei Zhong yang dengan murung melirik ke sembilan orang itu, lalu melayang ke udara dan terbang ke kejauhan. Selusin napas kemudian, dia mendarat di sudut yang sepi, mengeluarkan image kristal, dan dengan cepat mengaktifkannya. Beberapa saat kemudian, tiga hantu muncul satu demi satu. Mereka adalah tetua agung keluarga Dong, Dong Eksentrik, dan ketua keluarga Dong. Wei Zhong yang bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah sudah selesai? Monster tua Dong menganggup dan tersenyum, kami telah menangkap Lin Yi Yi dan Luo Kiansui. Besar. Kali ini, kita harus membiarkan Qin Fei yang mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Wei Zhong yang sangat gembira dan bertanya, di mana mereka berdua sekarang? Kepala keluarga Dong berkata, tempat yang sangat tersembunyi, tapi ada satu hal yang menurutku harus kamu selidiki. Apa itu? Wei Zhong yang mengerutkan kening. Kepala keluarga Dong berkata, ketika kami pergi untuk menangkap Lin Yi Yi dan Luo Kiansui, Yan Nanshan kebetulan bergegas ke kota Yan. Saya kira seseorang memberi tahu mereka. Yan Nanshan pergi ke kota Yan. Wei Zhong yang terkejut sejenak, dan tiba-tiba berkata, tidak heran dia datang ke penjara untuk mencari Qin Fei yang. Kepala keluarga Dong berkata, jadi, Qin Fei yang sudah tahu. Jadi bagaimana kalau dia tahu? Mereka ada di tangan kita. Apakah dia masih bisa membalikkan keadaan? Kamu hanya perlu mengawasi mereka. Aku akan menangani Qin Fei yang. Aku berjanji akan membuatnya dengan patuh menyerahkan semua yang kita inginkan. Wei Zhong yang mencibir. Kepala keluarga Dong dan dua lainnya saling memandang. Sulit menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Ada yang tidak beres. Wei Zhong yang tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ketiganya, Yan Nanshan pergi ke kota Yan secara langsung. Kamu masih bisa merebut Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui. Tampaknya keluarga Dongmu memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Tentu saja. Keluarga Dong saya telah berada di ibu kota negara bagian selama bertahun-tahun. Kami tidak sia-sia. Hanya Yan Nanshan, aku tidak peduli. Monster tua Dong mencibir. Haha. Baiklah. Tunggu kabar baikku. Wei Zhong yang tertawa dan mematikan kristal gambar. Senyuman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh kabut. Saya tidak menyangka keluarga Dong memiliki kepercayaan diri seperti itu. Saya bisa memanfaatkan ini dengan baik. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Secercah cahaya muncul di matanya. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju penjara. Di dalam kastil. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Bos, apakah Wei Zhong yang benar-benar akan mendatangi Anda? Qin Fei yang berkata, Jika dia tidak datang, tidak ada gunanya menculik Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui. Fatso berkata, Kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkan cara menghadapinya? Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Sekarang dia tidak tahu sama sekali. Dia hanya bisa menghadapinya begitu saja. Wolf King tiba-tiba berkata, Apakah menurutmu master pertempuran misterius ini adalah master balai seni bela diri? N. Qin Fei yang dan Fatso keduanya memandangnya dengan bingung. Wolf King berkata, Benda lama ini telah mengincar kita sejak awal. Pasti ada alasannya. Qin Fei yang berpikir sejenak dan berkata, Orang ini benar-benar perlu diselidiki, Tapi kita tidak bisa menyimpulkan terlalu dini apakah dia adalah master pertempuran misterius atau bukan. Sebenarnya, penyelidikannya mudah. Hanya ada sedikit jagoan battle master di tingkat spiritual. Yan Nanshan adalah battle master bintang 1. Mereka yang bisa menyakitinya haruslah battle master bintang 2 atau lebih tinggi. Mereka yang merupakan battle master bintang 2 ke atas pasti akan lebih sedikit lagi. Bos, Tuan Gendut punya saran. Ayo gunakan metode eliminasi untuk menemukan orang yang paling mencurigakan dan kemudian lakukan penyelidikan mendetail. Kata Fatso. Luhong menggelengkan kepalanya dan berkata, Menurutku tidak. Apa maksudmu? Fatso bingung. Meski hanya ada sedikit battle master, semuanya adalah rubah tua yang sangat licik. Tidak mudah untuk menyelidiki mereka. Jika kamu bertanya padaku, kita harus menggunakan metode paling kejam untuk menjatuhkan Wei Zhongyang dan memaksanya mengatakannya. Kata Luhong. Eh. Qin Feiyang dan yang lainnya tercengang. Kapan gadis kecil ini menjadi begitu pemarah? Saya setuju dengan saran Xiao Hong. Siapa yang peduli dengan kapten penjaga? Siapa yang peduli dengan konsekuensinya? Siapa yang peduli jika ada bukti sekarang? Ayo kita jatuhkan dia dulu. Kata Raja Serigala dengan sengit. Qin Feiyang, cepat keluar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Saat ini. Suara Wei Zhongyang masuk. Dia di sini. Mata Qin Feiyang berkedip, dia menatap Fatso dan berkata, Kamu harus merekam percakapanku dengannya nanti. Fatso mengangguk. Wolf King berkata, apakah kamu ingin aku menemanimu keluar? Tidak dibutuhkan. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, dia muncul di ruang rahasia. Wei Zhongyang berdiri di luar pintu dengan senyum tipis di wajahnya. Matanya lucu dan membawa sedikit kebanggaan. Qin Feiyang mengamati Wei Zhongyang dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan tertawa kecil, apakah sesuatu yang baik terjadi padamu? Beberapa orang yang merasa benar sendiri akan jatuh ke tangan saya. Apakah menurut Anda ini hal yang baik? Wei Zhongyang bertanya. Qin Feiyang tertawa, bagi Anda, ini jelas merupakan hal yang baik. Wei Zhongyang berkata, tetapi bagimu, itu mungkin hal yang buruk. Aku, Qin Feiyang sedikit terkejut, dan bertanya dengan ragu, apakah ini ada hubungannya dengan saya? Masih berpura-pura bodoh. Wei Zhongyang menggelengkan kepalanya dan tertawa, panggil Fatso, Lu Hong, Rufian Wolf, dan Trenggiling. Qin Feiyang bingung, mengapa? Wei Zhongyang berkata, jika Anda masih ingin mereka hidup, mulai sekarang, Anda harus mendengarkan semua yang saya katakan tanpa syarat. Hati Qin Feiyang bergetar. Wei Zhongyang ini akhirnya belajar menjadi pintar. Jika kamu tidak bekerja sama, aku hanya bisa menemanimu perlahan. Tapi aku tidak tahu apakah mereka bisa menemani kita dalam hal ini. Wei Zhongyang mengejek. Qin Feiyang melambaikan tangannya, Fatso, Lu Hong, Wolf King, dan Trenggiling, semuanya muncul di penjara dalam sekejap. Wolf King berkata dengan suara rendah, Orang tua, jika kamu berani menyakiti mereka, saya jamin kamu akan menyesal dilahirkan ke dunia ini. Itu adalah alat tawar-menawar terbaik, bagaimana saya tega menyakiti mereka. Sekarang, keluarkan semua kristal gambarmu dan hancurkan di hadapanku. Wei Zhongyang menyilangkan tangan di depan dadanya, sudut mulutnya membentuk senyuman lucu, seolah dia yakin bisa mengalahkan mereka. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Wolf King bersinar dengan cahaya mematikan. Wei Zhongyang mengejek, apakah menurutmu kamu masih memiliki kemampuan untuk mengancamku? Aku akan membunuhmu sekarang. Wolf King sangat marah, dia langsung berubah menjadi serigala berotot, dan aura menakutkan menyebar ke segala arah. Dialah yang selalu mengancam orang lain, kapan dia pernah diancam seperti ini. Tubuh Wei Zhongyang gemetar, dan dia berteriak, Kinfei Yang, jika kamu tidak ingin mereka mati, buat dia bersikap baik. Nama ganas Wolf King, siapa di Kontinen City yang tidak tahu? Di Istana Suci, dia dengan paksa melumpuhkan kepala keluarga Dong. Kemudian, dia pergi ke keluarga Lu dan dengan paksa melumpuhkan tetua pertama dan tetua kedua keluarga Lu. Kita harus tahu bahwa ketiganya adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Wei Zhongyang hanyalah Kaisar Tempur Bintang Delapan, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Wolf King? Yang paling penting adalah Kinfei Yang akan ditahan oleh Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui, tetapi Raja Serigala yang ganas pasti tidak akan peduli dengan nyawa mereka. Dan di sini, hanya Kinfei Yang yang bisa membuat Wolf King mendengarkannya. Oleh karena itu, Wei Zhongyang langsung mengancam Kinfei Yang, yang mana lebih efektif. Namun, pada saat ini, Kinfei Yang acuh tak acuh, dia menatap Wei Zhongyang, matanya berkedip. Apa yang sedang terjadi? Wei Zhongyang kaget dan marah, dia berteriak, apakah kamu tuli? Suruh dia berhenti, atau aku akan membunuh mereka. Tapi Kinfei Yang masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Berengsek. Wajah Wei Zhongyang menjadi gelap, dan dia tertawa ketakutan, kamu memaksaku melakukan ini, kamu akan menyesalinya. Setelah itu, Wei Zhongyang berbalik dan berlari menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Itu benar. Dia melarikan diri. Begitu Wolf King bergerak, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyelamatkannya. Kinfei Yang melihat sosok Wei Zhongyang yang menyesal, matanya bersinar terang. Saat berikutnya. 454. Itulah yang aku tunggu. Wolf King menyeringai dan menggunakan Void Escape Step. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan gerbang penjara. Kinfei Yang, apakah kamu benar-benar tidak ingin mengambil nyawa mereka? Wei Zhongyang panik. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukan Kinfei Yang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Kinfei Yang tidak akan diancam. Mereka sama sekali tidak ada di tanganmu. Apa yang harus kamu ancam padaku? Kinfei Yang mencibir dan berdiri di belakang Wei Zhongyang. Wei Zhongyang berhenti dan menatap Wolf King dengan muram. Dia kemudian berbalik untuk melihat Kinfei Yang dan berkata dengan muram, mereka memang tidak ada di tanganku, tapi selama aku mengatakannya, mereka akan mati. Tentu saja saya tahu. Tetapi selama Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengirim pesan, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Kinfei Yang tersenyum percaya diri. Sebelumnya, dia telah mempertimbangkan apakah akan mendengarkan saran Lu Hong dan menjatuhkan Wei Zhongyang secara langsung. Tapi dia khawatir Wei Zhongyang akan benar-benar menyakiti Lin Yi Yi dan Luo Qianzue. Jadi, pertama-tama, dia harus mencari tahu apakah Lin Yi Yi dan Luo Qianzue ada di tangan Wei Zhongyang. Setelah pengamatan sebelumnya dan berbagai reaksi Wei Zhongyang, pada dasarnya dia dapat menyimpulkan bahwa keduanya tidak ada di tangan Wei Zhongyang. Selama mereka tidak berada di tangan Wei Zhongyang, segalanya akan lebih mudah. Fat Soh, Lu Hong, dan Trenggiling mundur ke belakang Kinfei Yang, menyilangkan tangan, dan memandang Wei Zhongyang dengan mengejek. Sial, sial. Wei Zhongyang sangat marah. Wolf King memblokir jalan di depan, dan Kinfei Yang mencegat dari belakang. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba, dia berbalik dan bergegas menuju Kinfei Yang. Di matanya, kekuatan Kinfei Yang sedikit lebih rendah dari Raja Serigala. Tentu saja, dia tidak terlalu ingin bertarung dengan Kinfei Yang. Dia ingin meledakkan Kinfei Yang, atau memaksa Kinfei Yang mundur, lalu menyerang Lu Hong, Fat Soh, dan Trenggiling. Karena merekalah yang paling lemah. Selama dia menangkap salah satu dari mereka, Kinfei Yang dan Raja Serigala tidak akan berani melakukan apapun padanya. Tapi dia sepenuhnya meremehkan Kinfei Yang. Kinfei Yang saat ini bahkan berani melawan Kaisar Tempur Bintang 9, apalagi Kaisar Tempur Bintang 8. Jika aku jadi kamu, aku akan segera berlutut dan memohon ampun. Kinfei Yang memberikan senyuman menghina saat dia melangkah maju dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Wei Zongyang. Aku tidak percaya Kaisar Tempur Bintang 8 seperti ku tidak bisa mengalahkan Kaisar Tempur Bintang 4 sepertimu. Wei Zongyang sangat marah. Betelki menyembur keluar dari tubuhnya saat dia meninju. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, cahaya kemasan keluar dari telapak tangan Kinfei Yang. Ah! Langsung! Wei Zongyang berteriak ketika dia dikirim terbang. Lengannya terkoyak. Lengan Kinfei Yang juga gemetar, dan rasa sakit yang merobek datang darinya. Tapi itu masih dalam batas yang dapat diterima. Mengapa ini terjadi? Kekuatannya benar-benar bangkit kembali. Seni pertarungan macam apa ini? Wei Zongyang sangat terkejut dan marah. Dia tidak menyadari bahwa krisis fatal sedang mendekat. Karena pada saat yang sama ketika Wei Zongyang dikirim terbang, Raja Serigala yang memblokir pintu juga bergerak. Ia mengambil satu langkah ke depan dan meraih tulang rusuk dengan cakarnya. Sebelum Wei Zongyang sempat bereaksi, benda itu menghantam bagian belakang kepalanya. Bang! Ah! Wei Zongyang dikirim tergeletak di tanah. Dia memeluk kepalanya dan melolong kesakitan. Darah mengalir ke seluruh tanah. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Semakin tinggi kamu melompat, semakin sakit rasanya jatuh. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Kinfei Yang berjalan dan menyelangkan tangan di depan dadanya. Dia menatap Wei Zongyang dari atas. Tatapan itu seperti sedang melihat badut. Hei hei, apa kamu tidak merasa lucu sekarang? Kamu mengira semuanya mudah dilakukan dan semuanya berada di bawah kendalimu. Namun pada akhirnya, semua yang terjadi benar-benar berbeda dari yang kamu bayangkan. Fatso juga berjalan dan mengejek. Lakukan sebanyak yang kamu punya kemampuan. Kamu berani membuat rencana melawan kami. Apakah kamu tidak mencari kematian? Lu Hong dan Trenggiling juga berjalan ke sisi Kinfei Yang dan memandang Wei Zongyang dengan jijik. Wei Zongyang memandang ketiga orang dan dua binatang itu dan berkata dengan muram, Kamu akan menyesal, biarku beritahu. Apakah begitu? Sejujurnya, aku tidak pernah memandangmu dan keluarga dong. Jika kamu bisa jujur dan tidak memprovokasiku, tidak masalah apakah aku membunuhmu atau tidak. Tapi sayangnya, kamu terlalu tidak peka. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, dan niat membunuh muncul di matanya. Wolf King mengerti dan memukul perut bagian bawah Wei Zongyang dengan tulang. Dengan sedikit retakan, lautan Ki hancur. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Wei Zongyang meraung lagi dan lagi. Rasa sakitnya menyayat hati. Untuk apa kamu berteriak? Katakan padaku, di mana Lin Yi dan yang lainnya sekarang. Jika kamu memberitahuku, aku mungkin memberimu kesempatan untuk menjadi hantu. Serigala Raja berteriak. He he, kau ingin tahu keberadaan mereka. Bermimpilah. Tunggu saja untuk mengumpulkan mayat mereka. Wei Zongyang menyeringai lagi dan lagi. Jika dia mengatakannya, dia akan mati. Jika dia tidak mengatakannya, dia juga akan mati. Lebih baik menyeret dua orang untuk mati bersamanya. Masih keras kepala. Tapi aku punya cara untuk menghadapimu. Raja Serigala terkekeh. Mata Kinfei Yang berkedip dan berkata, jangan buang waktu, bunuh dia secara langsung. N. Raja Serigala terkejut. Fatih dan yang lainnya juga memandangnya dengan kaget dan bingung. Kinfei Yang berkata, sekarang saya punya petunjuk, tidak sulit menemukannya. Mendengar ini, Fatso dan yang lainnya pun menghela nafas lega. Siapa yang lebih mengenal Kinfei Yang dari mereka? Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dia tidak yakin. Karena dia berani berkata begitu, dia pasti punya cara. Orang tua, pergilah ke neraka dan bertobatlah perlahan. Mata Wolf King tajam, dan dia memukul Wei Zhongyang dengan tulangnya. Tunggu. Fatso tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih tulang rusuknya, dan menggelengkan kepalanya, kamu belum bisa membunuhnya. Mengapa? Raja Serigala bingung. Karena begitu dia mati, kristal gambar itu akan dihilangkan. Mereka yang membangun jembatan kontrak dengannya mungkin menyadarinya. Fatso menjelaskan. Pada saat yang sama, dia mengambil tas kosmos milik Wei Zhongyang. Itu masuk akal, kalau begitu kalian awasi dia dulu. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan mengirim Fatso, Luhong, Trenggiling, dan Wei Zhongyang ke dalam kastil. Wolf King menyingkirkan tulang rusuknya dan bertanya, Qin Zi kecil, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qin Feiyang berkata, tentu saja kita akan pergi ke keluarga dong. Tapi sebelum itu, kita harus mencari kaisar tempur bintang delapan untuk menggantikan Wei Zhongyang. Wolf King berkata, ganti dia untuk apa? Kamu akan tahu nanti. Qin Feiyang menunduk dan merenung sejenak. Tiba-tiba, matanya bersinar dan dia juga memasuki kastil. Ah! Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Dia melihat Wei Zhongyang disiksa sampai diambang kematian oleh si gendut. Qin Feiyang melirik Wei Zhongyang tanpa simpati dan bertanya, apakah kamu melihat kuncinya? Kami baru saja menemukannya. Luhong menyerahkan kepada Qin Feiyang sebuah token hitam dan lencana bintang berujung lima. Aku hanya menginginkan ini. Qin Feiyang mengambil token hitam itu dan muncul di penjara. Kemudian, dia memanggil Wolf King dan memasuki sel. Apa yang sedang kamu lakukan? Wolf King memandangnya dengan bingung. Qin Feiyang tersenyum misterius. Berdiri di pintu sel, dia menuangkan battle key-nya ke dalam token hitam. Seberkas cahaya melesat keluar dan menyatu dengan gerbang. Ledakan. Gerbang itu perlahan terbuka. Qin Feiyang menyimpan token itu dan berdeham. Dia berpura-pura menjadi Wei Zhongyang dan berkata, Fan Jian, masuk dan tutup gerbangnya. Ya, Fan Jian, yang berdiri di luar gerbang, menanggapi dengan hormat. Dia berbalik dan memasuki sel dengan sedikit kecurigaan. Ledakan. Ketika gerbang ditutup, Qin Feiyang keluar dari sel dan berkata sambil tersenyum, Saudara Fan, kita bertemu lagi. Mengapa kamu di sini? Fan Jian tertegun dan bertanya dengan curiga, di mana kapten penjaga. Qin Feiyang berkata, dia telah dilumpuhkan oleh saya. Saya baru saja meniru suaranya. Apa? Ekspresi Fan Jian berubah. Dia berbalik dan melihat ke gerbang. Kemudian, dia mendekati Qin Feiyang dan berkata dengan suara rendah, Apakah kamu gila? Dia kapten penjaga sekarang. Jika kamu melakukan ini, Komandan Wang Hong tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Sekarang, saya ingin membuat kesepakatan dengan Saudara Fan. Kesepakatan. Fan Jian mengerutkan kening. Ya, aku ingin kamu menyamar sebagai Wei Zhongyang dan pergi ke keluarga dong bersamaku untuk menyelidiki sesuatu. Kata Qin Feiyang. Selidiki apa? Fan Jian bingung. Qin Feiyang berkata, sejujurnya, Wei Zhongyang dan yang lainnya menculik dua anggota keluarga saya. Saya harus menemukan mereka secepat mungkin. Apa? Wei Zhongyang sangat tercelah. Fan Jian kaget. Wolf King mencibir dan berkata, kamu belum pernah melihat betapa hinanya dia. Fan Jian melirik Raja Serigala dan menatap Qin Feiyang. Kami adalah teman lama, aku bisa membantumu. Tapi Wei Zhongyang adalah Kaisar Tempur Bintang 8 dan aku hanya Kaisar Tempur Bintang 5. Aku khawatir aku akan ketahuan. Itulah inti kesepakatannya. Saya dapat membantu Anda menerobos ke Kaisar Tempur Bintang 9. Kata Qin Feiyang. Ini? Ini? Apakah ini benar? Tubuh Fan Jian bergetar. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan memandang Qin Feiyang dengan gugup. Qin Feiyang menganggup. Fan Jian sangat gembira dan berkata, Baiklah, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Qin Feiyang mengeluarkan pil naga kuning 9 melodi dan menyerahkannya kepada Fan Jian. Ini? Lima pil vena. Fan Jian tercengang. Dia pernah melihat satu pil vein sebelumnya. Dia telah melihat dua pil vein sebelumnya. Bagaimanapun, pavilion harta karun telah melelang begitu banyak barang tersebut. Tapi ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat pil vein dengan lima pil vein. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Ambillah, kamu akan segera terbang ke langit. Fan Jian mengulurkan tangannya yang gemetar dan meraih pil 9 melodi naga kuning. Bagaimana jika pil ini dilelang? Berapa harga yang bisa didapatnya? Qin Feiyang berpikir sejenak dan berkata, Cukup bagi seseorang untuk berkultifasi seumur hidup. Seumur hidup. Tubuh dan pikiran Fan Jian bergetar. Dia enggan mengambilnya. Wolf King memutar matanya dan berkata dengan nada menghina, Lihat dirimu. Itu hanya pil vein. Apakah perlu seperti ini? Cepatlah. Jangan buang waktu. Bagaimana kamu bisa memahami kepedihan orang kecil sepertiku? Aku merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Fan Jian bergumam. Dengan baik. Wolf King melayang ke udara dan menamparkan bahu Fan Jian dengan cakarnya, bertanya, Apakah kamu sedang bermimpi? Fan Jian meringis kesakitan, tapi wajahnya penuh senyuman. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pil 9 melodi naga kuning ke dalam mulutnya. Ledakan. Dalam waktu kurang dari 5 nafas. Budidaya Fan Jian melonjak dan melonjak hingga kaisar tempur bintang 9. Pakar super lainnya telah diciptakan. Pertama, Yan Nanshan, lalu Yin Yuan Ming, lalu Lu Yun, dan sekarang Fan Jian. Pil naga kuning 9 melodi benar-benar menantang surga. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan sebuah prinsip. Raja Serigala bergumam. Prinsip apa? Qin Fei yang bingung. Hanya dengan menjadi teman kami masa depanmu akan cerah. Raja Serigala terkekeh. 455. Pada saat yang sama, di sebuah gunung di luar kota, dua pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Mereka adalah Lu Ting Ting, Lu Feng, dan pria bertopeng. Pria bertopeng itu bertanya, di mana tubuh Lu Xing Chen. Lu Ting Ting berkata, kami tidak tahu. Setelah Lu Xing Chen dan leluhur meninggal, istana dalam tidak mengirimkan jenazah mereka. Pria bertopeng itu berkata, sepertinya mereka dikuburkan di suatu tempat di istana dalam. Jika mereka benar-benar dikuburkan di istana dalam, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena istana dalam berada di pegunungan pemusnahan. Juga, ada dua penguasa istana di sana. Kata Lu Feng. Tidak masalah. Dengan bantuan Kaisar Paus Pasir dan Kaisar Ular Iblis, bahkan jika kedua penguasa istana menemukan kita, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Yang terpenting sekarang adalah menemukan koordinat istana dalam. Bagaimanapun, pegunungan pemusnahan terlalu jauh dan terlalu berbahaya. Kita tidak bisa memaksa masuk. Kata pria bertopeng itu. Lu Ting Ting bertanya, apakah kamu punya rencana? Tidak ada rencana. Kita hanya perlu mengawasi keluarga Dong. Saat keluarga Dong meninggalkan kota, kami akan membuat mereka lengah. Pria bertopeng itu mencibir. Lu Feng berkata, bagaimana dengan koordinatnya? Kamu sangat bodoh. Aku bahkan tidak tahu mengapa Tuhan menyelamatkan nyawamu. Pikirkanlah, ada begitu banyak monster tua di keluarga Dong. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui koordinatnya? Bahkan jika monster tua itu tidak mengetahuinya, masih ada Dong King. Jangan lupa, dia adalah murid istana dalam yang sesungguhnya. Pria bertopeng itu mencibir. Lu Feng mengepalkan tangannya dan menatap pria bertopeng itu. Ada bekas kekejaman di matanya. Lu Ting Ting memandang Lu Feng dan menghela nafas dalam-dalam. Dia berkata, Lu Feng, kamu tetap di sini dan tunggu kami. Hem. Pria bertopeng itu mengangkat alisnya. Lu Ting Ting memandang pria bertopeng itu dan berkata sambil tersenyum, kita berdua cukup mendapatkan informasi. Kita tidak membutuhkan beban. Beban. Pria bertopeng itu tercengang. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Bajingan. Lu Feng mengutup dan berteriak, Lu Ting Ting, apa maksudmu? Dia meremehkanku. Bahkan kamu meremehkanku. Kamu harus tahu tempatmu sendiri. Keluarga lu telah tiada, dan kamu bukan lagi tuan muda keluarga lu. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Tetap di sini dan renungkan tindakanmu. Lu Ting Ting berkata dengan acuh tak acuh, lalu melaju menuruni gunung. Apakah kamu mendengar itu? Renungkan dirimu sendiri. Jangan kehilangan nyawamu jika kamu tidak berhati-hati. Pria bertopeng itu mencibir dan mengejar Lu Ting Ting tanpa menoleh ke belakang. Lu Feng melihat ke belakang keduanya, tangannya terkepal rat. Tatapannya suram seperti air. Dia telah dimanja sejak kecil, jadi dia bangga dan sombong. Dia sudah lama terbiasa memandang rendah semua orang. Bahkan jika keluarga lu hancur, dia masih berpikir bahwa dia lebih unggul dari orang lain. Baru pada saat itulah dia menyadarinya. Dia bukan lagi Lu Feng yang dulu. Saat ini, dia hanyalah seekor cacing menyedihkan yang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Dia tidak lagi berhak meremehkan orang lain. Dia merasa tidak berdaya, sedih, sedih, marah, dan tersesat. Dia tidak tahu sampai kapan kehidupan seperti ini akan bertahan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Di kaki gunung, pria bertopeng itu menyusul Lu Ting Ting dan berkata, kamu akan menghancurkan hatinya jika melakukan ini. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Karena dia terlalu naif, terlalu bodoh. Saya harus membiarkan dia melihat dengan jelas betapa kejamnya dunia ini dan betapa sulitnya untuk bertahan hidup. Kata Lu Ting Ting. Pria bertopeng itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, apakah menurutmu dia bisa memahami usaha kerasmu? Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus mengerti. Lu Ting Ting berkata dengan dingin. Siapa yang lebih mengenal Lu Feng daripada dia? Selain bakatnya, tidak ada hal baik tentang dirinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna. Dia juga tidak mengerti mengapa Tuhan Misterius itu tidak membunuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi Lu Feng. Karena sekarang, hanya dia dan Lu Feng yang tersisa di keluarga Lu. Titik. Penjara. Budidaya Fan Jian telah menembus Kaisar Perang Bintang Sembilan. Saat ini, seluruh tubuhnya tenggelam dalam kegembiraan yang tak terkendali. Kaisar Perang Bintang Sembilan, ini hanyalah mimpi mewah baginya di masa lalu. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dengan satu pil, hanya dalam waktu belasan napas, dia akan benar-benar melangkah ke alam yang dia impikan. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa merasakan bahwa hambatan antara Kaisar Perang dan Ahli Perang telah terpecahkan. Melangkah menjadi Ahli Perang sudah dekat. Meskipun Qin Fei yang ini masih muda, dia benar-benar sosok yang sangat menakutkan. Karena, selama Qin Fei yang mau, dia bisa menciptakan Kaisar Perang Bintang Sembilan dalam jumlah besar, atau bahkan Ahli Perang. Orang seperti itu hanya bisa menjadi teman dan sama sekali bukan musuh. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hah! Dia menghela napas panjang dan menangkupkan tangannya, Saudara Qin, penggemar ini tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda. Qin Fei yang tersenyum tipis. Wolf King mendesak, sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan, cepat ubah penampilanmu, jangan buang waktu. Fan Jian menganggup, iya, 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 ayo cepat. Wolf King berkata, kita akan keluar begitu saja. Aiyah, lihat ingatanku. Fan Jian tiba-tiba menamparkan keningnya dan tertawa dengan canggung, maaf, saya sedikit terlalu bersemangat dan kehilangan akal sehat. Dapat dimengerti. Qin Fei yang tertawa, mengeluarkan pil pengubah penampilan dan menyerahkannya kepada Fan Jian. Qin Fei yang juga mengubah penampilannya menjadi Fan Jian, dan Fan Jian bahkan memberinya satu set baju besi untuk dipakai. Adapun Wolf King, dia bersembunyi di dalam baju besi Qin Fei yang. Setelah semuanya siap, mereka berdua keluar dari penjara satu demi satu. Salam, Kapten penjaga. Delapan orang yang menjaga pintu membungkuh. Fan Jian menganggup dan berkata dengan dingin, Fan Jian dan aku akan keluar sebentar, kalian perhatikan baik-baik. Ya. Delapan dari mereka menjawab dengan hormat. Jagoan. Fan Jian melambaikan tangannya dan membawa Qin Fei yang bersamanya saat dia terbang ke langit. Qin Fei yang mengerutkan kening dan bertanya, kamu akan terbang begitu saja. Kau tahu, gerbang teleportasi itu sangat mahal. Dengan landasan ekonomiku, aku tidak mampu membelinya. Fan Jian menggaruk kepalanya karena malu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, berhenti, saya memiliki gerbang teleportasi. Fan Jian menginjak rem dan berhenti di udara. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan hendak membuka gerbang teleportasi. Tunggu. Fan Jian menghentikannya dan berkata, Saudara Qin, kamu adalah kaisar tempur bintang 4. Bukankah tidak pantas bagimu untuk berpura-pura menjadi aku? Qin Fei yang bertanya, apakah keluarga Dong mengenal Anda? Fan Jian berkata, saya tidak banyak berinteraksi dengan keluarga Dong. Qin Fei yang tertawa, itu tidak masalah. Tetapi ketika Anda berbicara dengan keluarga Dong nanti, Anda harus berhati-hati dan jangan biarkan kucing itu keluar dari tas. Ini. Fan Jian ragu-ragu sejenak dan berkata, saya pikir lebih baik Anda memberitahu saya terlebih dahulu. Lagipula, saya tidak secerdas Anda. Qin Fei yang berpikir sejenak dan mengangguk, baiklah, kalau begitu kita akan terbang. Aku akan memberitahumu di jalan. Suara mendesing. Fan Jian sekali lagi menyapu Qin Fei yang dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Setengah jam kemudian, keduanya mendarat di depan gerbang keluarga Dong. Salam, Kapten penjaga. Keempat pelayan yang menjaga di luar pintu membungkuk dan berkata. Fan Jian mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, apakah saya perlu melapor? Tidak perlu, tidak perlu. Tuhan sudah memerintahkan, selama itu Kapten penjaga, tidak perlu melapor. Silakan masuk. Keempat pelayan itu tersenyum datar. Ayo pergi. Fan Jian memanggil Qin Fei yang dan berjalan menuju gerbang. Qin Fei yang hendak melangkah maju. Bagaimana ini mungkin? Tapi pada saat ini, suara terkejut Wolf King terdengar di benaknya. Qin Fei yang diam-diam terkejut dan bertanya, bagaimana situasinya? Wolf King berkata, ada dua bau yang familiar di sini. Yang? Qin Fei yang terkejut. Wolf King berkata, pria bertopeng dan lu ting-ting. Apa? Tubuh Qin Fei yang gemetar. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke jalan di belakangnya. Di jalan, pejalan kaki datang dan pergi, tapi mereka semua adalah wajah-wajah asing. Qin Fei yang berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu yakin? Mustahil. Aku mungkin salah mengira tentang pria bertopeng itu, tapi lu ting-ting sudah lama mengejarku. Aku tidak akan pernah melupakan keharuman alaminya. Kata Raja Serigala dengan tegas. Aneh. Kenapa bau mereka ada di Klandong? Apakah mereka menyelinap ke Klandong? Qin Fei yang mengerutkan kening. Wolf King berkata, tidak, mereka tidak menyelinap ke Klandong. Bau mereka hanya dapat ditemukan di jalan. Lalu apa yang ingin mereka lakukan? Alis Qin Fei yang terjalin erat, dan dia sangat bingung. Fan Jian berjalan ke gerbang Klandong dan menemukan bahwa Qin Fei yang tidak mengikutinya. Dia menoleh dengan bingung dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kapten penjaga, tunggu aku. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, lalu berbalik dan berlari ke gang kosong, dan membawa Fatso keluar dari kastil. Kemudian, dia menarik Wolf King keluar dari baju besinya dan berkata, ayo kita berpisah. Aku akan menyelamatkan Yi Yi dan Bibi Sui. Kamu dan Fatso pergi dan selidiki mereka. Tunggu, selidiki apa? Kata Fatso buru-buru. Karena Qin Fei yang dan Raja Serigala berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran mereka, mereka belum mengetahui situasinya. Serigala bermata putih akan memberitahumu. Ingat, kali ini kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Qin Fei yang mengeluarkan perintah kematian. Wolf King terkekeh, serahkan padaku. Setelah kamu mengetahuinya, kirimi aku pesan secepatnya. Hati-hati. Qin Fei yang memperingatkan lagi, lalu berbalik dan berlari menuju gerbang kelandong. Fatso dan Wolf King pun langsung mengambil tindakan. Dengan tindakan mereka, Qin Fei yang dapat menangani kelandong tanpa khawatir. Fan Jian masih menunggu Qin Fei yang. Qin Fei yang tiba di depan gerbang, merapikan baju besi di tubuhnya, dan berjalan melewati gerbang. Dia dan Fan Jian berjalan menyusuri koridor panjang, satu di depan yang lain. Saudara Qin, apa yang akan kamu lakukan? Dan setelah berjalan beberapa saat, Fan Jian mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Qin Fei yang berbisik, Raja Serigala menemukan pria bertopeng yang membantai klan lu. Apa? Mata Fan Jian bergetar. Jangan diumumkan ke publik. Aku sudah meminta Fatso dan Serigala bermata putih untuk menyelidikinya. Aku yakin akan ada hasilnya segera. Kata Qin Fei yang. Dengan tindakan Fatso, kita pasti tidak akan bisa melarikan diri. Fan Jian tertawa dengan suara rendah. Dia sangat percaya diri pada Fatso. Qin Fei yang menatapnya dengan heran, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sambil berjalan menuju ruang konferensi. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa pria bertopeng dan Lu Ting Ting muncul pada saat yang bersamaan. Artinya, setelah pria bertopeng itu membawa pergi Lu Ting Ting, dia tidak mempersulit Lu Ting Ting. Sebaliknya, dia menjadikan Lu Ting Ting sebagai kaki tangannya. Tapi ada masalah. Pria bertopeng itu adalah Al Gojo yang membantai keluarga Lu. Bagaimana mungkin Lu Ting Ting bersedia bersamanya karena kebenciannya terhadap pemusnahan keluarganya? Menurut pengamatan Wolf King, pria bertopeng itu tidak kuat. Paus pasirlah yang kuat. Paus pasir. Memikirkan hal ini, mata Qin Fei yang berbinar. Benar sekali. Pria bertopeng itu tidak sekuat paus pasir. Bagaimana dia bisa mengendalikan paus pasir? Benar sekali. 456. Jika spekulasi ini benar, lalu mengapa ahli misterius itu ingin menghancurkan keluarga Lu? Apakah dia mempunyai dendam yang mendalam terhadap keluarga Lu? Tapi kenapa dia tidak membunuh Lu Ting Ting dan Lu Feng? Apakah dia tertarik dengan bakat mereka? Mustahil. Qin Fei yang tidak tahu tentang bakat Lu Ting Ting, tapi Lu Feng adalah orang yang tidak berguna dan tidak ada nilai untuk dikembangkan. Qin Fei yang memiliki terlalu banyak raguan di benaknya. Setelah beberapa saat, Fan Jian berkata dengan suara rendah, Saudara Qin, kita sudah sampai. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan melihat aula megah di depannya. Itu adalah ruang pertemuan keluarga dong. Di depan pintu, ada dua penjaga dan empat pelayan menunggunya. Fiuh! Mengambil nafas dalam-dalam, Qin Fei yang untuk sementara mengesampingkan pikiran di dalam hatinya dan mengikuti di belakang Fan Jian, berjalan menuju aula utama. Salam, Kapten. Para penjaga dan pelayan wanita membungkuk memberi salam. Ya. Fan Jian menganggup dan bertanya, di mana Patriark dan Patriarkmu. Salah satu penjaga berkata, silakan duduk di dalam, kami akan segera memberi tahu mereka. Oke. Fan Jian menganggup dan memimpin Qin Fei yang keola. Jaga Kapten dengan baik. Kedua penjaga itu memperingatkan keempat pelayannya dan bergegas pergi. Dua pelayan pergi menyiapkan teh. Fan Jian tertawa, sepertinya Wei Zhong yang dihormati di keluarga dong. Ular dan tikus sama saja. Qin Fei yang mencibir. Ah! Fan Jian tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia duduk di kursi dan menunjuk ke kursi lain, duduk. Aku orang kepercayaanmu sekarang, aku tidak bisa duduk. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia berjalan di belakang Fan Jian dan berdiri di sana dengan punggung tegak. Fan Jian merasa canggung. Meskipun dia adalah kaisar tempur bintang sembilan, dia takut pada Qin Fei yang dari lubuk hatinya. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah, jangan gugup, hati-hati. Fan Jian menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan bertanya dengan suara rendah, bisakah Anda menjamin bahwa keluarga dong dan Wei Zhong yang akan dikalahkan? Qin Fei yang mengangguk. Fan Jian menghela nafas lega. Dia takut Qin Fei yang tidak percaya diri. Karena sekarang, dia pada dasarnya adalah kaki tangan Qin Fei yang. Begitu dia gagal, Wang Hong akan memeriksanya. Bahkan jika dia adalah kaisar tempur bintang sembilan, dia tidak akan mampu bertahan. Setelah menunggu sekitar seratus nafas, monster tua dong dan patriark dong akhirnya tiba di aula utama. Kepala keluarga dong menangkupkan tinjunya dan tersenyum, Saudara Wei, kami merasa tersanjung atas kehadiranmu. Mengapa kamu tidak memberitahu kami terlebih dahulu? Kami akan pergi menyambutmu. Kakak dong, kamu terlalu sopan. Fan Jian berdiri dan menyambutnya dengan senyuman. Patriark dong buru-buru berkata, jangan bangun, duduk saja. Setelah Fan Jian kembali ke tempat duduknya, Patriark dong memandang Qin Fei yang dan bertanya dengan curiga, Saudara Wei, siapa ini? Fan Jian tersenyum dan berkata, dia adalah orang kepercayaanku. Namanya Fan Jian, dan dia sepenuhnya dapat dipercaya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Tercelah. Patriark dong dan monster tua dong saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Bagaimana bisa ada nama yang aneh? Patriark dong tersenyum dan berkata, Saudara Fan Jian, karena kita semua berada di pihak yang sama, maka jangan bersikap sopan. Duduk dan bicaralah. Qin Fei yang berkata, tidak apa-apa, saya bisa berdiri. Patriark dong tidak banyak bicara dan duduk di kursi utama bersama monster tua dong. Monster tua dong berkata, Saudara Wei, kamu tiba-tiba mendatangi kami. Apakah ada yang salah dengan Qin Fei yang? Sesuatu yang salah. Fan Jian terkejut dan berkata dengan nada menghina, Lin Yi dan Luo Qian Sui ada di tangan kita. Apakah dia masih bisa membuat gelombang? Mendengar ini. Monster tua dong dan Fan Jian tiba-tiba tertawa. Patriark dong berkata, kalau begitu, apakah Anda sudah berbicara dengannya? Fan Jian berkata, saya baru saja selesai berbicara dengannya. Apa hasilnya? Keduanya memandangnya dengan gugup. Meskipun Wei Zhong yang berulang kali meyakinkan bahwa Lin Yi dan Luo Qian Sui adalah kelemahan Qin Fei yang, menilai dari tindakan Qin Fei yang di kota Zhou, dia benar-benar orang yang kejam. Mereka benar-benar tidak percaya diri. Jangan khawatir, dia telah berkompromi. Fan Jian tersenyum tipis, mengulurkan tangan, mengeluarkan kotak giok dari tangannya, dan meletakkannya di atas meja kopi. Monster tua dong terkejut, ada apa? Fan Jian berkata, pil potensial. Mata keduanya berbinar. Patriark dong segera bangkit, berjalan ke sisi Fan Jian, mengambil kotak giok, membukanya, dan langsung tertegun. En, melihat ini, monster tua dong melangkah maju dengan curiga dan juga tercengang. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada tiga pola ramuan, dan totalnya ada sepuluh. Fan Jian berkata, Qin Fei yang telah lama mampu memurnikan ramuan dengan tiga pola ramuan, tapi dia menyembunyikannya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Keduanya menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana bakat alkimia binatang kecil ini bisa begitu menakjubkan? Faktanya, ramuan ini dimurnikan dalam perjalanan ke sini. Bagaimanapun, Qin Fei yang membawa api ramuan dan tungku ramuan bersamanya. Hanya dalam hitungan menit untuk menyempurnakan sepuluh ramuan. Dan sepuluh pil potensial ini adalah umpan. Bagaimana? Menggiurkan sekalikan. Saya mendengar bahwa pil potensial terakhir dengan dua pola ramuan yang dilelang oleh paviliun harta karun berharga terjual sekitar 20 miliar. Dan ku dengar paviliun harta karun berharga akan mulai melelang lagi dalam beberapa hari dengan harga awal 30 miliar. Dan potensi tiga pola ramuan pasti akan berlipat ganda lagi. Jika kamu menjual sepuluh pil potensial ini, bahkan jika kamu dilarang oleh paviliun harta karun berharga, itu akan cukup bagi keluarga dongmu untuk bertahan selama beberapa dekade. Fan Jian berkata sambil tersenyum. Bertahan selama beberapa dekade. Keduanya gemetar baik secara fisik maupun mental saat mata mereka bersinar terang. Monster Tua Dong menelan ludahnya dan bertanya, Saudara Wei, apakah ini sepuluh pil potensial untuk keluarga dong kita? Fan Jian menyimpan kotak diok itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, untuk apa kalian terburu-buru. Selama kita memiliki resep ramuan untuk pil potensial, mengapa khawatir tidak memiliki cukup? Ya, 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 Saudara Wei benar. Lalu, apakah dia siap memberi kita resep ramuannya? Keduanya bertanya dengan penuh semangat. Mendesah. Fan Jian menghela nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, kalian juga tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki harta karun untuk disembunyikan. Meskipun dia tidak dapat melarikan diri dari penjara, saya tidak dapat melakukan apapun padanya. Monster Tua Dong mengangguk. Fan Jian berkata, dia memberitahuku bahwa dia harus melihat Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui dengan matanya sendiri sebelum dia bersedia memberi kami resep ramuan itu. Kepala keluarga Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Binatang kecil ini penuh tipu daya. Jika terjadi sesuatu, bukankah kita akan gagal pada langkah terakhir? Monster Tua Dong berkata, ya, kita tidak bisa mengambil risiko ini. Qin Fei Yang, yang berdiri di samping, tanpa terasa mengerutkan kening. Fan Jian menundukkan kepalanya, mengerutkan kening, dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Qin Fei Yang meliriknya, menatap Monster Tua Dong dan Luo Qian Sui, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua tidak perlu khawatir. Meskipun Qin Fei Yang berbahaya, selama kamu tidak membiarkannya mendekat. Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, denganku di sini, apa yang kamu takutkan? Biar ku beritahu, aku lebih ingin membunuhnya daripada kamu karena dia membuatku kehilangan segalanya. Putraku meninggal karena dia. Kali ini, aku tidak hanya ingin mendapatkan semua harta karunnya, tapi aku juga ingin mengakhiri hidupnya. Adapun Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui, mereka juga akan mati setelahnya. Niat membunuh yang kuat dan kebencian muncul di mata Fan Jian. Mendengar tentang hal itu, Monster Tua Dong dan Luo Qian Sui juga terdiam. Mata Qin Fei Yang berbinar, dia menatap Fan Jian dan berkata dengan hormat, Kapten penjaga, sepertinya keluarga Dong masih tidak mempercayaimu. Kami harus mempertimbangkan masalah ini secara panjang lebar agar tidak digunakan sebagai alat. Kepala keluarga Dong buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, Saudara Fan Jian, kamu tidak bisa mengatakan ini begitu saja. Bukan karena kami tidak mempercayai Saudara Wei, tapi karena Qin Fei Yang terlalu sulit untuk dihadapi. Kita harus menghilangkan semua kemungkinan terlebih dahulu. Ya, ya, ya. Ini salah paham. Saudara Wei, jangan menganggapnya serius. Monster Tua Dong juga memandang Fan Jian dengan wajah tersanjung. Sekarang, Wei Zhong Yang adalah kunci untuk mengendalikan Qin Fei Yang. Hubungannya tidak bisa tegang. Jika tidak, kemungkinan besar keluarga Dong akan berakhir dalam situasi di mana mereka mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Apakah ini benar-benar kesalahpahaman? Sejujurnya, keluarga Dong saat ini tidak lagi seperti dulu. Paling-paling, mereka hanya keluarga kelas satu di ibu kota negara bagian. Kapten penjaga bisa datang kepadamu secara langsung, yang sudah memberimu cukup banyak wajah, tapi kamu berulang kali menolak. Apakah ini ketulusan keluarga Dong Mu? Saya juga ingin bertanya, jika rencananya berhasil, apakah formula pil dari calon pil tersebut akan menjadi milik kapten pengawal kita? Atau ke keluarga Dong Mu? Kata Qin Fei Yang. Fan Jian menganggup dan berkata, ya, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kita perlu membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Ini, petik 2. Monster Tua Dong dan Fan Jian saling berpandangan, merasa sedikit cemas. Sepertinya kamu tidak pernah memikirkan masalah ini dengan serius. Kalau begitu, tunggu sampai kamu memikirkannya sebelum menemui kapten penjaga. Kapten penjaga, ayo pergi. Kata Qin Fei Yang. En, Fan Jian menganggup, bangkit, dan mengeluarkan portal. Portal ini juga diberikan kepadanya oleh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melakukan ini untuk memaksa keluarga Dong menyerahkan Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui. Dia juga percaya bahwa keluarga Dong pasti akan berkompromi. Karena dalam situasi keluarga Dong saat ini, mereka tidak berani berselisih dengan Wei Zhong Yang. Tentu saja. Melihat keduanya hendak pergi, kepala keluarga Dong dan Monster Tua Dong mulai merasa cemas. Mereka segera bangkit dan menghentikan keduanya. Monster Tua Dong tersenyum dan berkata, Saudara Wei, jangan marah, jangan marah, mari kita bicara baik-baik. Fan Jian berkata dengan hampa, dengan segala hormat, dengan sikapmu saat ini, aku tidak bisa duduk dan berbicara dengan baik. Ya, 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 ini memang salah kami. Baiklah, demi keamanan, mari kita minta seseorang berpura-pura menjadi Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui untuk bertemu Qin Fei Yang. Monster Tua Dong tersenyum meminta maaf. Berpura-pura. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, masih belum menyerah. Anda sedang mendekati kematian. Sudut mulutnya terangkat, dan dia mencibir, apakah menurutmu Qin Fei Yang bodoh? Jika dia begitu mudah dibodohi, bagaimana dia bisa menjatuhkan keluarga Dong dan keluarga Lu? Membiarkan seseorang berpura-pura menjadi dirinya hanya akan menjadi bumerang. Kepala keluarga Dong dan Monster Tua Dong saling memandang dengan sedikit ketidakberdayaan di mata mereka. Pada saat yang sama, hati mereka merasa sangat tidak seimbang. Mengapa binatang kecil ini begitu sulit untuk dihadapi? Dibandingkan dengan dia, anak-anak keluarga Dong bahkan tidak bisa menyusulnya. Monster Tua Dong menghela nafas panjang dan berkata, Baiklah, mari kita dengarkan Saudara Wei. Saya yakin Saudara Wei dapat menanganinya dengan baik. Fan Jian sangat gembira dan tersenyum, jangan khawatir, dengan saya di sini, mereka tidak dapat melarikan diri. Monster Tua Dong menganggup dan tersenyum, Saudara Wei dulunya adalah Raja Wilayah Yan. Saya sangat mempercayai kemampuan Anda, tetapi Anda harus menunggu beberapa saat karena Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui tidak ada di keluarga Dong sekarang. Tidak di keluarga Dong. Hati Kinfei yang bergetar. Jika bukan di keluarga Dong, dimanakah mereka? Mungkinkah? Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di matanya. 457. Fan Jian bertanya-tanya, lalu di mana mereka? Monster Tua Dong berbisik, mereka ada di rumah Tuan Rumah. Apa? Mata Fan Jian membelalak. Murid Kinfei yang juga tiba-tiba menyusut. Sungguh luar biasa. Lin Yi Yi dan Monster Tua Dong sebenarnya ada di rumah Tuan Rumah. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Mungkinkah Master Tempur yang misterius itu adalah Mansion Master? Mustahil. Tuan Rumah tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi selain Tuan Rumah, siapa lagi yang bisa menyembunyikan Lin Yi Yi dan Monster Tua Dong di rumah itu? Mungkinkah? Apakah dia salah satu dari sepuluh komandan di bawah penguasa istana? Kinfei yang memandang Fan Jian dan memberinya kedipan halus. Fan Jian mengerti. Dia memandang Monster Dong Tua dan Monster Dong Tua dan berkata dengan marah, Apakah kamu gila? Jika Tuan Rumah mengetahui hal ini, kita semua akan tamat. Kapten, jangan gugup. Karena mereka berani melakukan ini, mereka harus percaya diri. Bahkan mungkin saja masalah ini ada hubungannya dengan Tuan Istana. Jika ini masalahnya, itu berarti Tuan Istana juga tidak menyukai tindakan Kinfei yang. Ini adalah hal yang baik bagi kami. Kinfei yang tersenyum. Dia dan Fan Jian saling bergema untuk membiarkan Monster Tua Dong dan Monster Tua Dong mengungkapkan identitas Master Tempur Misterius ini. Mendengar kata-kata Kinfei yang ekspresi Monster Dong Tua dan Monster Tua Dong berubah. Kepala keluarga Dong berkata, Saudara Fan Jian, jangan katakan ini lagi. Jika Tuan Rumah mendengarnya, kita akan tamat. Apa maksudmu? Apakah Tuan Rumah tidak tahu? Lalu kenapa kamu masih berani memenjarakan mereka di rumah Tuan Istana? Fan Jian kaget dan marah. Saudara Wei, jangan khawatir. Tuan Rumah tidak tahu apa-apa. Dan tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Tidak peduli seberapa pintar Kinfei yang, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Lin Yi Yi dan Monster Tua Dong akan berada di rumah Tuan Rumah. Monster Tua Dong tertawa dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Orang-orang ini terlalu berani. Fan Jian bergumam diam-diam. Di saat yang sama, dia mencibir di dalam hatinya. Mereka mengira rencana mereka sempurna, tetapi mereka tidak tahu bahwa Kinfei yang ada di depan mereka. Tampaknya keluarga Dong bukanlah tandingan Kinfei yang, tidak peduli seberapa pintar mereka. Merupakan pilihan bijak untuk mendukung Kinfei yang. Dia bahkan bisa meramalkan betapa menyedihkannya keluarga Dong di masa depan. Uhuk-uhuk. Kinfei yang melirik Fan Jian, mengepalkan tinjunya, dan terbatuk-batuk. Apa yang telah terjadi? Fan Jian dan Monster Tua Dong memandangnya dengan ragu. Aku baik-baik saja. Hanya saja tenggorokanku sedikit tidak nyaman. Kinfei yang tersenyum dan memandang Fan Jian dengan penuh arti. Fan Jian berpikir sejenak dan mengerti. Dia menoleh untuk melihat Monster Dong Tua dan Monster Dong Tua dan berkata, siapa yang menjaga mereka? Saya ingin tahu apakah orang ini dapat dipercaya. Saudara Wei, jangan khawatir. Orang ini benar-benar dapat dipercaya. Namun, dia meminta agar kami tidak menyebutkan identitasnya kepada siapapun. Jadi, kuharap kakak Wei bisa memaafkanku. Monster Tua Dong menangkupkan tangannya dan berkata dengan sedikit permintaan maaf di wajah lamanya. Ini, Fan Jian ragu-ragu. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Kinfei yang berkata dengan suara rendah, Tuanku, karena leluhur Dong berkata demikian, maka menurut pendapat saya, Anda tidak perlu bertanya lagi. Untuk menghasilkan uang dengan damai. Tuan keluarga Dong tersenyum dan berkata, kata-kata saudara Fan Jian benar. Harmoni menghasilkan kekayaan. Fan Jian menganggup dan berkata, Baiklah, bawa Lin Yi dan Luo Qian Sui ke sini dulu. Mengenai pembagian manfaat, kita akan membahasnya perlahan setelah rencananya berhasil. Oke. Monster Dong Tua dan Monster Dong Tua juga sangat gembira. Tuan keluarga Dong melihat keluar pintu dan berteriak, pergi dan beritahu Tetua Agung untuk segera pergi ke rumah Tuan Rumah dan membawa kedua wanita itu ke sini. Ya. Salah satu penjaga menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Monster Tua Dong tersenyum dan menyapa, Saudara Wei, ayo, kita minum teh. Fan Jian menganggup. Monster Tua Dong kembali ke tempat duduknya, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya beberapa kali. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, dia menatap Fan Jian dengan heran. N. Qin Fei yang menyadarinya pada saat pertama, dan hatinya bergidik. Monster Tua Dong berkata, Saudara Wei, auramu tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun budidayanya sekarang lumpuh, dia pernah menjadi Grandmaster Pertempuran Bintang 1. Penglihatannya masih ada. Namun, karena suasana canggung sebelumnya, dia tidak menyadarinya sampai sekarang. Tapi ketika dia mendengar pertanyaan Monster Tua Dong, Qin Fei yang diam-diam menghela nafas lega. Karena dia sudah menebak sejak awal bahwa hal itu mungkin akan terlihat jelas, jadi dia sudah memberitahu Fan Jian apa yang harus dia katakan. Fan Jian tersenyum dan berkata, Belum lama ini, aku berhasil menembus kaisar tempur Bintang 9. Benar-benar. Keduanya terkejut. Fan Jian mengangguk. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Dengan cara ini, kekuatan kita tidak diragukan lagi akan lebih kuat. Tetapi Saudara Wei, kamu tidak boleh gegabuh. Qin Fei yang dan Rufian Wolf tidak mudah untuk dihadapi. Saya adalah contoh terbaik. Keluarga Tuan Dong memperingatkan, wajahnya penuh kebencian. Jika bukan karena Raja Serigala dan Yan Nanshan yang melumpuhkan dia dan leluhur tua, keluarga Dong tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu hari ini. Kebencian ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Saya akan berhati-hati. Fan Jian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Leluhur tua Dong meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Saudara Wei, orang tua ini memiliki permintaan yang lancang. Fan Jian tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya mengatakannya. Leluhur tua Dong berkata, bisakah Anda memberi kami beberapa pil potensial terlebih dahulu? Fan Jian segera mengerutkan kening. Saudara Wei, sejujurnya, keluarga Dong saya memiliki murid jenius yang sangat berbakat. Dia sekarang adalah kaisar tempur bintang sembilan. Saya ingin pil potensial memenuhi keinginannya. Kata leluhur tua Dong. Situasi keluarga Dong saat ini bisa dikatakan sangat buruk. Mereka harus mengembangkan Battle Grandmaster sesegera mungkin. Karena sebuah keluarga harus memiliki Battle Grandmaster untuk bisa membangun pijakan di ibu kota. Dan pil potensial tidak diragukan lagi merupakan cara tercepat saat ini. Fan Jian berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang cucu tertuamu, Dong Zheng Yang? Ya, itu dia. Leluhur tua Dong mengangguk. Selama pintu potensi terbuka, dengan bakat Dong Zheng Yang, tidak akan lama sebelum dia bisa masuk ke Battle Grandmaster. Dong Zheng Yang. Gumam Kin Fe Yang. Tampaknya ketika dia kembali ke aolah dalam, dia harus menanyakan dengan benar tentang situasi orang ini. Matanya sedikit berkedip ketika dia melihat ke arah Fan Jian dan tersenyum, Tuan, izinkan bawahan ini mengatakan sesuatu. Karena Anda dan keluarga Dong bekerja sama, maka Anda pasti tidak dapat mengambil semua keuntungan untuk diri Anda sendiri. Itu benar. Manfaatnya harus dibagi rata. Fan Jian mengeluarkan kotak giyok, mengeluarkan lima pil potensial, dan melemparkannya ke keduanya. Matanya dipenuhi keengganan. Kita harus tahu bahwa ini adalah jumlah kekayaan yang luar biasa. Jika ini adalah pilnya, dia tidak akan memberikannya kepada keluarga Dong bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Leluhur Lu dan Patriark Lu sangat gembira saat mereka buru-buru menangkapnya. Memadamkan. Saat ini, tekanan kuat turun dari udara tipis. Mengikuti dengan cermat. Tiga sosok muncul. Salah satunya adalah tetua klan agung, dan di sampingnya ada dua wanita. Salah satunya adalah wanita cantik, tetapi waktu tidak meninggalkan banyak jejak di wajahnya, dan pesonannya masih ada. Wanita di sebelahnya berusia tidak lebih dari 20 tahun. Kulitnya lebih putih dari salju, dan rambutnya menutupi bahunya. Fitur wajahnya seperti mahakarya surga, indah dan tiada taraf. Pada saat ini, mereka semua dipenjara oleh tekanan tetua klan agung. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya di aula utama, tatapan mereka sedingin es. Ketika Qin Fei Yang melihat mereka, niat membunuh melonjak dari dalam matanya, tapi dia langsung menyembunyikannya. Karena kedua orang ini adalah Luo Qian Sui dan Lin Yi. Lebih-lebih lagi, keduanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bukan hanya mata mereka yang tidak fokus, wajah mereka juga kuyuh, dan bahkan ada bekas darah di sudut mulut mereka. Monster Tua Dong melirik mereka berdua, lalu menatap Fan Jian dan tersenyum, Saudara Wei, aku telah membawakannya untukmu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Fan Jian berkata, tenangkan hatimu. Patriark Dong bertanya, Saudara Wei, ketika Qin Fei Yang melihat mereka, apa rencanamu terhadap mereka? Fan Jian tersenyum dan berkata, mari kita lihat situasinya. Jika Qin Fei Yang ingin melakukan trik apapun, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Lagi pula, tidak ada tempat yang lebih aman daripada tuan rumah. Ya, monster Tua Dong dan dua lainnya tertawa. Saudara Fei Yang. Ketika Lin Yi mendengar percakapan itu, matanya sedikit bergetar, dan dia bertanya, di mana Saudara Fei Yang. Saudara laki-laki, monster Tua Dong tertegun dan bercanda, sepertinya hubunganmu dengan Qin Fei Yang sangat dalam. Jangan khawatir, karena kamu akan segera bertemu dengannya. Luo Qian Sui berkata, saya tahu betul sifat Fei Yang. Anda pasti akan menyesalinya. Dia menatap Fan Jian lagi dan berkata, terutama kamu, Wei Zhong Yang. Lelucon apa? Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Monster Tua Dong dan dua lainnya tiba-tiba mencibir. Untuk berakting, Fan Jian juga menunjukkan pandangan menghinalin Yi Yi dan monster Tua Dong. Dia bangkit dan berkata, oke, jangan bicara omong kosong. Sudah waktunya mencari Qin Fei Yang untuk negosiasi terakhir. Pastikan untuk memberi tahu kami hasilnya sesegera mungkin. Monster Tua Dong juga segera bangun. Fan Jian menganggup dan berkata, tidak masalah, tapi saya sangat bingung. Mengapa orang di tuan rumah membantu kita? Monster Tua Dong tersenyum dan berkata, dia memiliki hubungan yang baik dengan saya. Oh. Fan Jian tiba-tiba menyadari. Dia takut mengekspos dirinya sendiri, jadi dia tidak bertanya lagi. Dia membuka portal dan berkata kepada Qin Fei Yang tanpa menoleh ke belakang, bawa mereka, ayo pergi. Ya. Qin Fei Yang menjawab dengan hormat. Dia berjalan ke arah Lin Yi Yi dan monster Tua Dong, meraih lengan mereka masing-masing dengan satu tangan, dan berkata dengan dingin, sebaiknya kamu bekerja sama denganku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah berbicara, dia menyeret mereka berdua dan berjalan menuju portal. Setelah Qin Fei Yang dan yang lainnya pergi, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata tua monster Tua Dong. Kepala keluarga Dong berkata dengan muram, leluhur tua, orang ini terlalu sombong. Kita harus memberinya pelajaran. Jangan khawatir. Selama kita mendapatkan formula pil dari pil potensial, tidak hanya Qin Fei Yang dan Serigala Rufian yang akan mati, tetapi Wei Zhong yang juga akan mati. Karena orang itu tidak akan membiarkan siapapun mengambil formula pil darinya. Monster Tua Dong mencibir. Kepala keluarga Dong dan Tetua Agung juga menunjukkan niat membunuh. Di luar kota, di atas hutan lebat tertentu, empat sosok muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang dan lainnya. Turun. Qin Fei Yang melirik ke bawah, melambaikan tangannya, dan membawa Luo Qian Sui dan Monster Tua Dong ke dalam hutan lebat di bawah, mendarat di atas batu hitam. Kemudian, Qin Fei Yang melepaskan Lin Yi Yi dan Monster Tua Dong. Dia berdiri di hadapan keduanya, memandang mereka, dan sedikit mengernyit. Fan Jian berdiri di belakang Qin Fei Yang, menonton dalam diam. Apa? Luo Qian Sui mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, membawa kami ke hutan belantara, apakah kamu ingin membunuh kami? 458. Luo Qian Sui dan Lin Yi Yi saling memandang, mata mereka penuh kecurigaan. Fan Jian juga sangat bingung. Bukankah dia menghabiskan begitu banyak usaha untuk menyelamatkan kedua wanita ini? Sekarang mereka telah diselamatkan, mengapa Qin Fei Yang tidak berbicara? Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berbinar, dia memandang Luo Qian Sui dan berkata, bagaimana kamu dan Qin Fei Yang saling mengenal. Luo Qian Sui berkata, mengapa aku harus memberitahumu? Niat membunuh muncul di mata Qin Fei Yang, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak menjawab, aku akan membunuh Lin Yi Yi. Saya mengerti. Fan Jian tiba-tiba menyadari. Ternyata Qin Fei Yang takut kedua orang di depannya adalah peniru, jadi dia tidak segera mengungkapkan identitasnya. Orang ini sangat berhati-hati. Tidak peduli apapun, dia melakukannya dengan sempurna. Namun, Luo Qian Sui terdiam. Lin Yi Yi juga memandang Qin Fei Yang tanpa rasa takut. Kamu tidak mau mengatakannya. Qin Fei Yang tersenyum dingin, menunjuk Lin Yi Yi, dan berkata, bunuh dia. Fan Jian menganggup dan bergegas menuju Lin Yi Yi. Wajah Luo Qian Sui berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, jangan bunuh dia, aku akan memberitahumu. Katakan, Qin Fei Yang berteriak, wajahnya dipenuhi ketidaksabaran. Luo Qian Sui menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, di kota Iron Ox, kami disihir oleh penjahat untuk mengepung Qin Fei Yang, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya berhasil lolos dari pengepungan, tetapi juga menculik putriku. Siapa penjahatnya? Qin Fei Yang bertanya. Luo Qian Sui berkata, Lin Bai Li. Seharusnya baik-baik saja. Qin Fei Yang bergumam, tapi demi keselamatan, dia bertanya lagi, apa yang terjadi nanti. Kemudian, dia melepaskan putriku. Ketika saya mengetahui kebenarannya, saya merasa bersalah dan ingin menebus kesalahannya. Jadi, saya meminta putri saya untuk mengirimkan sejumlah kompensasi kepadanya, tetapi dia tidak menerimanya. Kata Luo Qian Sui. Tidak mungkin salah. Qin Fei Yang bergumam. Karena hanya dia, Luo Qian Sui, dan Luo Qing Sui yang tahu tentang kompensasinya. Dia menatap Lin Yi lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana kamu bisa berteman dengan Qin Fei Yang. Lin Yi berkata, saya lahir di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama dengan saudara Fei Yang. Alasan ini sudah cukup. Cukup. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi tiba-tiba, dia melihat gelang di pergelangan tangan Lin Yi. Namun, gelang ini sangat biasa baik dari segi desain maupun kualitas. Jelas sekali bahwa itu adalah barang yang murah. Qin Fei Yang menganggapnya agak familiar. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan jawabannya. Ternyata ini adalah kado murahan yang ia berikan kepada Lin Yi di hari ulang tahunnya. Dia tidak menyangka gadis ini akan memakainya sepanjang waktu. Gadis bodoh. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri dan tersenyum, tunjukkan padaku api poeniksmu. Hem. Lin Yi terkejut dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir tentang bagaimana saya mengetahuinya. Mata Lin Yi penuh keraguan. Dia mengeluarkan Liontin Giok dari pakaian di bawah lehernya. Liontin Giok itu berwarna merah menyala dengan ukiran burung phoenix api yang hidup di atasnya. Itu benar. Qin Fei Yang berbisik sambil tersenyum, bibi Sui, yiyi, maaf merepotkanmu. Hem. Keduanya terkejut dan memandang Qin Fei Yang dengan waspada. Luo Qian Sui berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu ingin membunuh atau menyiksa, lakukan sesukamu. Jangan main-main. Qin Fei Yang mengeluarkan pil restorasi wajah, melemparkannya ke mulutnya, dan dengan cepat mengembalikan penampilan aslinya. Fei Yang. Saudara Fei Yang. Lin yiyi dan Luo Qian Sui memelototinya dengan tidak percaya. Setelah kamu diculik oleh keluarga Dong, Paman Yan segera datang memberitahuku. Itu semua salahku. Jika aku membunuh Wei Zhong yang lebih awal, semua ini tidak akan terjadi sama sekali. Aku benar-benar minta maaf. Untungnya, kalian semua selamat. Qin Fei Yang menyalahkan dirinya sendiri. Saudara Fei Yang, ini benar-benar kamu. Lin yiyi kembali sadar dan menangis bahagia. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Qin Fei Yang. Air mata membasahi dadanya dalam sekejap. Jangan menangis. Aku di sini. Semuanya akan berlalu. Qin Fei Yang menepuk pundaknya dan menghiburnya dengan suara rendah, tapi hatinya semakin tidak nyaman. Dalam beberapa tahun terakhir perpisahan, perasaan Lin yiyi terhadapnya tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga menjadi semakin dalam. Tapi dia sebenarnya hanya memiliki hubungan saudara kandung dengan Lin yiyi. Nak, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Yiyi dan aku terlalu tidak kompeten untuk menyeretmu ke bawah. Luo Qian Sui berkata sambil tersenyum. Matanya yang redup dan tak bernyawa menjadi sangat bersemangat saat ini. Bibi Sui, jika kamu berkata begitu, hatiku merasa lebih menyesal. Sebelum Paman Jiang Zeng Yi meninggal, dia berulang kali memintaku untuk menjagamu dan ibumu dengan baik, tetapi King Su. Ketika Qin Fei Yang mengatakan ini, rasa menyalahkan diri sendiri di matanya menjadi lebih kuat. Mata Luo Qian Sui meredup lagi, dan ada kesedihan di antara alisnya. Dia memaksakan senyum dan berkata, jangan menyebutkan masa lalu, selama semua orang baik-baik saja sekarang. Qin Fei Yang mengangguk. En. Luo Qian Sui tiba-tiba menatap Fan Jian, dengan sedikit keraguan di wajahnya, dan berkata, Fei Yang, dia seharusnya bukan Wei Zhong Yang, kan? Ya. Dia adalah temanku, bernama Fan Jian. Kali ini, berkat di aku berhasil menyelamatkanmu. Dan, saat aku menyelamatkan Paman Yan, dia juga banyak membantu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah dermawan terbesar saya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Saudara Qin, bukankah kamu memperlakukanku seperti orang luar? Jika bukan karena Anda, apakah saya bisa masuk ke Kaisar Tempur Bintang Sembilan? Sejujurnya, Anda adalah dermawan terbesar saya. Kata Fan Jian. Sambil berbicara, dia juga meminum pil restorasi wajah untuk mengembalikan penampilan aslinya. Luo Qian Sui menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, senior Fan Jian. Fan Jian buru-buru berkata, jangan panggil aku seperti itu. Aku tidak mampu membelinya. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku dengan namaku. Luo Qian Sui tersenyum, tapi hatinya dipenuhi dengan emosi. Memikirkan kembali ketika dia berada di kota Iron Ox, Qin Fei yang hanyalah seorang anak kecil. Sudah berapa tahun, dia tidak menyangka dia akan mendapatkan prestasi hari ini. Bahkan Kaisar Tempur Bintang Sembilan pun bersikap sopan padanya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lin Yi Yi dan berkata sambil tersenyum, nak, kakakmu Fei yang pasti punya banyak hal yang harus dilakukan. Jangan terus-menerus dalam pelukannya. Mendengarnya, pipi Lin Yi Yi tiba-tiba memerah. Dia melepaskan diri dari pelukan Qin Fei yang dan berdiri di samping Luo Qian Sui. Dia menundukkan kepalanya dan meraih ikat pinggangnya dengan kedua tangan. Dia sangat malu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Dia berkata, Bibi Sui, Yi Yi, pergilah ke kastil kuno dulu. Lu Hong akan menceritakan semuanya padamu. Wei Zhong Yang juga dipenjara di kastil kuno. Luo Qian Sui mengangguk. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan hendak mengirim keduanya ke dalam kastil. Tapi Lin Yi Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya, berlari ke arah Qin Fei Yang, dan berinisiatif untuk mencium wajah Qin Fei Yang. Ah! Luo Qian Sui dan Fan Jian juga saling berpandangan. Qin Fei Yang juga sedikit terkejut. Namun di saat berikutnya, ada rasa sakit yang menusuk di hatinya seolah-olah akan terkoyak. Wajahnya juga langsung pucat. Pada saat yang sama, simpul konsentris di dadanya juga memancarkan sinar darah yang cemerlang, tapi tertutup oleh pakaiannya, jadi tidak ada yang menyadarinya. Oh tidak! Qin Fei Yang merasa tidak enak. Simpul konsentris ini akan sangat menghalanginya untuk berhubungan intim dengan wanita lain. Namun, rasa sakit seperti ini dengan cepat hilang. Saudara Fei Yang, ada apa denganmu? Melihat wajah Qin Fei Yang langsung berubah pucat seperti kertas, Lin Yi Yi langsung ketakutan dan panik. Luo Qian Sui dan Fan Jian juga memandangnya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, lalu melambaikan tangannya dan mengirim Luo Qian Sui dan Lin Yi Yi ke dalam kastil. Fan Jian mengerutkan kening dan berkata, Saudara Qin, ada apa denganmu? Mungkin karena aku pernah bertengkar dengan keluarga Lu di masa lalu. Luka dalam yang tertinggal belum sembuh. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum, dan wajahnya dengan cepat pulih. Ternyata menjadi seperti ini. Kamu membuatku takut. Fan Jian menepuk dadanya dan bertanya, Apa langkah selanjutnya? Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Kamu tidak perlu khawatir tentang hal selanjutnya. Teruslah berpura-pura menjadi Wei Zhongyang. Kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Terobos kultivasimu dan masuklah ke Master Pertempuran Bintang 1. Tubuh Fan Jian bergetar, dan matanya menjadi berapi-api. Pertempuran Master. Jika itu terjadi di masa lalu, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Fan Jian bertanya, Bagaimana denganmu? Mata Qin Fei Yang berkedip-kedip, dan dia berkata dengan dingin, Saya ingin mencari tahu pria bertopeng itu. Fan Jian mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu aku akan tinggal dan membantumu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, Tidak perlu sekarang, karena hanya ketika kamu masuk ke dalam battle master kamu akan dapat benar-benar membantuku. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah. Fan Jian mengangguk, mengeluarkan kotak diok, dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang, dan berkata tanpa berkata-kata, Kamu benar-benar murah hati, memberi keluarga dong lima pil potensial sekaligus. Tidak masalah. Bagaimanapun, pil potensial sudah tidak berguna bagiku. Kamu bisa menyimpan lima pil potensial ini. Kebetulan kamu juga bisa membuka tiga tahap pertama gerbang potensi. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Untuk saya. Fan Jian terkejut. Namun, untuk membuka gerbang potensi, Anda memerlukan bantuan tekanan. Dan dengan kultifasimu saat ini, kamu masih membutuhkan tekanan dari battle master. Qin Fei Yang berpikir sejenak, dan berkata, Pergi ke kuil untuk mencari Yan Nanshan dulu. Katakan padanya bahwa aku menyuruhmu pergi, dia akan membantumu. Baiklah. Saudara Qin, terima kasih. Terima kasih banyak. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuan di masa depan, beritahu aku. Bahkan jika aku harus mendaki gunung pedang, aku, Fan Jian, tidak akan cemberut. Suara Fan Jian nyaring dan kuat, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Mari kita membangun jembatan kontrak, akan lebih mudah bagi kita untuk menghubungi satu sama lain di masa depan. Fan Jian mengangguk. Keduanya mengeluarkan image kristal, dan setelah membangun jembatan kontrak, Qin Fei Yang memberi Fan Jian beberapa gerbang teleportasi lagi. Kemudian, Fan Jian membuka gerbang teleportasi dan pergi ke kuil untuk mencari Yan Nanshan. Qin Fei Yang memandang gerbang teleportasi yang menghilang dengan senyuman di wajahnya. Begitu gerbang potensi dibuka, itu setara dengan terlahir kembali, dan pencapaian Fan Jian di masa depan pasti tidak terbatas. Adapun Fan Jian, meskipun dia tidak terlalu berbakat, setelah beberapa interaksi, dia memang layak untuk dibina. Itu karena Fan Jian adalah orang yang jujur dan setia. Yang terpenting, Fan Jian sangat ingin berteman dengannya. Dan dia pasti membutuhkan bantuan untuk memasuki ibu kota ke Kaisaran. Meski ada Fatso, Lu Hong, Trenggiling, dan Wolf King, itu masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, lebih baik memanfaatkan sumber daya di tangannya untuk mengembangkan kekuatan miliknya. Misalnya, Lu Yun, Yan Nanshan, Ren Wu Shuang, termasuk Luo Qian Sui dan Lin Yi, ini semua adalah saham potensial yang dapat sangat membantunya di masa depan. 459. Setelah mengumpulkan pikirannya, Qin Fei yang mengeluarkan batu kristal gambar dan mengirim pesan ke Fatso. Namun setelah menunggu lama, tidak ada respon. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang mengerutkan kening. Serigala bermata putih adalah ahli pelacakan, dan Fatso juga sangat teliti. Masuk akal jika dia seharusnya melacak mereka sejak lama. Apakah terjadi sesuatu? Seharusnya tidak demikian. Kekuatan tempur Serigala bermata putih tak tertandingi, dan dia membawa dua tulang rusuk bersamanya. Bahkan jika dia dikejar oleh War Master, dia mungkin bisa melarikan diri, apalagi pria bertopeng dan lutinting. Fiuh! Qin Fei yang menghela nafas panjang. Sosoknya melintas dan memasuki kastil. Wei Zhong yang terbaring di tanah dengan nafas terakhirnya. Tubuhnya berlumuran darah. Dia tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Begitu dia melihat Qin Fei yang masuk, dia berjuang untuk bangun, berlutut di kaki Qin Fei yang, dan memohon, saya salah, tolong beri saya jalan keluar, saya akan menjadi budak Anda selama sisa hidup saya. Qin Fei yang berkata dengan lemah, kultifasimu sekarang lumpuh. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi budakku? Wei Zhong yang berkata, meskipun saya cacat sekarang, saya dapat membantu Anda membuat rencana. Bukankah Anda seorang alkemis? Saya dapat membantu Anda memilah tanaman herbal atau semacamnya. Qin Fei yang berkata dengan lemah, tidak perlu, kamu tidak perlu melakukan ini. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Wei Zhong yang meraung histeris, wajahnya yang berlumuran darah penuh kebencian dan keputus asaan. Bisakah kamu diam? Qin Fei yang menendang Wei Zhong yang dan menjatuhkannya di tempat. Lin Yi Yi memandang Wei Zhong yang dengan jijik dan berkata, Saudara Fei yang, mengapa kamu tidak membunuhnya secara langsung? Aku belum bisa membunuhnya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, bibisui berkata bahwa kamu sekarang adalah master bela diri bintang sembilan. N. Lin Yi Yi mengangguk. Qin Fei yang berkata, kalau begitu saya akan membantu Anda membuka pintu potensi sekarang, tetapi prosesnya sangat menyakitkan. Anda harus siap secara mental. Pintu potensi. Tubuh lembut Lin Yi Yi bergetar. Dia mengangguk tegas dan berkata, Saudara Fei yang, lakukan saja. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, saya dapat menanggungnya. Di sampingnya, Luo Qian Sui mengeluarkan sebuah kotak giok. Di dalam kotak giok ada pil potensial yang diberikan Qin Fei yang padanya. Pil potensial adalah pil naga kuning sembilan nada. Luo Qian Sui mengeluarkan pil potensial, berjalan ke arah Lin Yi Yi, dan berkata dengan serius, Yi Yi, begitu kamu meminum pil potensial, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu harus memikirkannya. Lin Yi Yi melirik Qin Fei yang, tanpa ragu-ragu, dia mengambil pil potensial dari tangan Luo Qian Sui dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sayang, Luo Qian Sui menghela nafas dan mundur ke sisi Qin Fei yang, ah, dalam waktu kurang dari tiga nafas. Efek dari pil potensial mulai berlaku. Lin Yi Yi langsung menjerit kesakitan. Namun, dia hanya menjerit sebelum dia duduk bersila di tanah. Meskipun fitur wajahnya berubah kesakitan dan tubuhnya bergerak-gerak, dia tidak menjerit lagi. Dia mengertakan gigi dan menahannya. Ledakan. Sementara itu, pemaksaan Qin Fei yang menerkam dan menyelimuti Lin Yi Yi. Luo Qian Sui berbisik, Fei Yang, tahukah kamu mengapa dia begitu kuat? Dia hanya ingin mengikuti jejakmu dan tetap berada di sisimu. Qin Fei Yang terdiam. Luo Qian Sui menghela nafas, faktanya, Yi Yi adalah gadis yang baik. Kamu bisa mempertimbangkannya. Qin Fei Yang berbisik, Bibi Sui, kamu harus tahu bahwa aku selalu menganggapnya sebagai saudara perempuan. Sayang. Luo Qian Sui menghela nafas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Lu Hong di sebelahnya juga membuka matanya dan menatap Lin Yi Yi dengan ekspresi rumit. Meskipun mereka berdua wanita, dan mereka berdua menyukai pria yang sama, dia sangat bersimpati dengan Lin Yi Yi. Dia awalnya adalah gadis yang lincah, tapi dia menjadi depresi karena ayahnya yang serakah. Bisa dibilang Lin Yi Yi saat ini disakiti oleh ayahnya. Sesaat berlalu. Ledakan. Tubuh halus Lin Yi Yi bergetar, dan suara teredam yang memekakkan telinga meledak di tubuhnya. Di dadanya, jejak potensial dengan cepat muncul, memancarkan ribuan sinar cahaya. Qin Fei Yang buru-buru menahan paksaannya, mengeluarkan pil penyembuh, dan memberikannya kepada Lin Yi Yi. Setelah Lin Yi Yi meminum pil penyembuhan, dia berkata, Saudara Fei Yang, saya masih bisa melanjutkan. Tidak. Qin Fei Yang menolak seperti yang diharapkan. Sungguh bercanda, bahkan dia mungkin tidak bisa membuka gerbang potensi terus-menerus. Gadis ini benar-benar gila. Luhong tersenyum dan berkata, Yi Yi, membuka gerbang potensi harus dilakukan selangkah demi selangkah. Saat lukanya sudah sembuh, buka level kedua. Jangan terlalu memaksakan diri, dan jangan membuat kami khawatir. N. Lin Yi Yi mengangguk. Berdengung. Saat ini, kristal gambar di lengan Qin Fei Yang akhirnya mengeluarkan suara. Dia buru-buru mengeluarkannya, tapi hantu yang muncul bukanlah Fatso dan Wolf King, tapi Yan Nanshan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Paman Yan, ada apa? N. Yan Nanshan mengangguk, tapi dia tidak mengatakan apapun secara langsung. Dia memandang Luo Qian Sui di sebelah Qin Fei Yang dan tersenyum, lama tidak bertemu. Lama tak jumpa. Luo Qian Sui juga tersenyum. Melihatmu dan Fei Yang bersama, aku lega. Yan Nanshan berkata sambil tersenyum, lalu menatap Qin Fei Yang dan mengerutkan kening, kamu memintaku untuk membantu Fan Jian membuka gerbang potensi. Apakah kamu akan melatihnya? Qin Fei Yang mengangguk. Yan Nanshan berkata, jika kamu benar-benar ingin melatihnya, maka kamu harus memberinya pil potensial. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Melihat ini, Yan Nanshan berkata dengan curiga, kamu masih tidak percaya padanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga, tapi kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Saya harus waspada, bukan? Yan Nanshan berkata, kalau begitu aku hanya bisa memberitahumu, jangan meragukan orang yang kamu gunakan. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk, saya mengerti. Minta dia untuk datang kepada saya, dan saya akan memberinya pil potensial. Oke. Yan Nanshan menjawab dan mematikan kristal gambar. Luo Qian Sui berkata dengan curiga, Fei Yang, apakah Yan Nanshan juga telah membuka semua gerbang potensi? Tidak, dia bahkan belum membuka level pertama. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ketika saya memberinya pil naga kuning Jiuku, saya tidak memikirkan hal ini. Sekarang saya merasa sangat bersalah. Luo Qian Sui mengangguk menyadari. Qin Fei Yang bertanya, bibi Sui, apa tingkat kultifasimu sekarang? Saya malu untuk mengatakan bahwa setelah beberapa tahun, saya hanya berhasil menembus Marsial Grandmaster Bintang 5. Luo Qian Sui tersenyum pahit. Itu cepat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, lalu, apakah kamu pernah meminum pil kaca berwarna merah? Tidak. Luo Qian Sui menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Qin Fei Yang menghela nafas lega dan segera membuka tungku untuk memurnikan pil. Setelah beberapa saat, pil kaca api merah dengan tiga urat keluar. Bibi Sui, pil kaca api merah ini cukup bagimu untuk menerobos empat alam kecil berturut-turut, dan kamu akan menjadi Marsial Grandmaster Bintang 9. Kalau begitu, aku akan membantumu membuka gerbang potensi. Qin Fei Yang menyerahkan pil kaca api merah. Mata Luo Qian Sui berbinar dan dia mengambilnya tanpa ragu-ragu. Karena tidak perlu bersikap sopan. Qin Fei Yang memandang Yi Yi lagi. Melihat wajah Yi Yi yang bersemangat, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan menyempurnakannya untukmu setelah aku menaikkan api iblis Netherworld ke kelas 5. Dia sebenarnya sedikit kesal. Ketika dia berada di pagoda pil di tanah terlupakan, dia hanya menyempurnakan pil naga kuning Jiuku, pil potensial, dan pil potensial, tetapi dia tidak menyempurnakan pil kaca api merah. Jika dia menyempurnakannya pada saat itu, itu akan memiliki 5 pembuluh darah dan dapat meningkat sebanyak 6 alam kecil. Tapi tidak ada gunanya menyesal sekarang. Ledakan. Kultifasi Luo Qian Sui terus menerobos, dan dalam waktu kurang dari 15 napas, dia melangkah ke Marsial Grandmaster Bintang 9. Kemudian, Qin Fei Yang membantunya membuka gerbang potensi tingkat pertama. Tekad Luo Qian Sui juga sangat kuat. Mungkin karena kematian Luo Qingzu dan Jiang Zeng Yi. Desir. Selanjutnya, Qin Fei Yang meninggalkan kastil lagi. Segera, Fan Jian muncul lagi, dan Qin Fei Yang mengeluarkan 2 pil potensial dan memberikannya kepadanya. Fan Jian bisa dikatakan sangat berterima kasih dan hampir berlutut di tanah. Setelah mengirim Fan Jian pergi, Qin Fei Yang kembali ke kastil dan membantu Lin Yi membuka level kedua sesekali, dan membantu Luo Qian Sui membuka level ketiga. Waktu berlalu begitu saja, dan satu hari berlalu begitu saja. Semua orang sedang berkultivasi, dan Qin Fei Yang juga menyalin seni rahasia karakter pertempuran sambil menunggu pesan dari Fat Soh dan Wolf King. Dua hari lagi berlalu. Fan Jian telah melangkah ke Martial Grandmaster Bintang 1, dan dia memberitahu Qin Fei Yang pada saat pertama. Berdengung. Pada hari inilah kristal gambar mengeluarkan suara. Qin Fei Yang buru-buru mengeluarkannya, tetapi ternyata itu bukan kristal gambarnya. Ini milik Wei Zong Yang. Lu Hong mengeluarkan kristal gambar dari tangannya dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menangkapnya di tangannya dan mengerutkan kening. Lu Hong berkata, seharusnya orang-orang keluarga Dong Yang akan mengirim pesan kepada Wei Zong Yang saat ini. Qin Fei Yang mencibir, sepertinya keluarga Dong tidak bisa duduk diam. Lu Hong berkata, apakah kamu ingin menanggapinya? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Identitas Grandmaster Beladiri yang misterius belum ditemukan, jadi dia harus menyeret keluar orang-orang keluarga Dong untuk sementara. Matanya sedikit berkedip, dan dia mengambil Wei Zong Yang yang tidak sadarkan diri dan muncul di hutan lebat. Dalam tiga hari terakhir, Wei Zong Yang terbangun beberapa kali, tetapi setiap kali dia bangun, dia kembali dipukul oleh terenggiling. Desir. Qin Fei Yang berlari kencang di hutan lebat untuk beberapa saat, menemukan sungai, lalu melemparkan Wei Zong Yang langsung ke dalamnya. Ah. Petik 2. Ada binatang air di sana, tolong. Wei Zong Yang segera gemetar dan terbangun. Segera setelah itu, dia menjerit ketakutan dan berenang menuju pantai sambil meminta bantuan dari Qin Fei Yang. Mengaum. Seperti yang diharapkan. Seekor binatang air bergegas keluar dari air, membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya yang tajam, dan menerkam ke arah Wei Zong Yang. Qin Fei Yang, selamatkan aku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta dariku. Wei Zong Yang sangat ketakutan hingga dia langsung mengompol. Kamu sendiri yang mengatakannya. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, dan tekanan dari kaisar tempur bintang empat meraung. Binatang air itu hanyalah raja tempur, jadi ia segera berhenti dan lari kembali ke dasar air karena ketakutan. Wei Zong Yang berenang ke pantai dengan susah payah, dan terjatuh di rumput, terengah-engah. Wajahnya penuh ketakutan. Qin Fei Yang berkata, izinkan saya bertanya, selain keluarga Dong, siapa lagi yang telah Anda ceritakan tentang saya? Tidak. Wei Zong Yang buru-buru bangkit dan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, apakah kamu memberitahu keluarga Dong tentang hubunganku dengan Ren Wu Shuang? Tidak. Karena jika aku melakukannya, mereka akan semakin takut padamu, dan pasti tidak mau bekerja sama denganku. Kata Wei Zong Yang. Kamu cukup pintar. Qin Fei Yang mencibir. Wei Zong Yang menciutkan lehernya, dan matanya penuh ketakutan. Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Berdengung. Saat ini, kristal gambar Wei Zong Yang berdering lagi. Sangat mendesak. 460. Wei Zong Yang gugup dan gelisah, takut Qin Fei Yang akan melakukan sesuatu padanya. Setelah beberapa saat, image kristal Wei Zong Yang berhenti berdering. Bang. Itu juga terjadi pada saat ini. Lengan Qin Fei Yang teracung secara eksplosif, telapak tangannya seperti pisau, membuat Wei Zong Yang pingsan dan mengirimnya ke dalam kastil. Awalnya, dia ingin Wei Zong Yang muncul dan menghentikan keluarga Dong. Tapi kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa budidaya Wei Zong Yang lumpuh dan dia tidak memiliki pertempuran Qi, jadi mustahil baginya untuk menghidupkan kembali image kristal. Dengan kata lain, image kristal Wei Zong Yang hanya dapat menerima pesan pihak lain dan tidak dapat mengaktifkan mode percakapan. Yang paling penting adalah Wei Zong Yang tidak bisa diandalkan dan tidak bisa mengambil risiko ini. Setelah itu, Qin Fei Yang menunduk, pikirannya berjalan dengan kecepatan tinggi. Dia tidak bisa bersikap pasif lagi. Dia harus mengambil inisiatif melakukan serangan balik. Namun, dia harus memikirkan rencana yang sangat mudah. Mengerti. Segera. Matanya berbinar saat dia mengeluarkan image kristal miliknya dan dengan cepat mengaktifkannya. Tidak lama kemudian, sebuah bayangan muncul. Itu adalah Yan Nanshan. Qin Fei Yang tidak berbahasa basi, dan berkata, Paman Yan, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Apa itu? Yan Nanshan bingung. Qin Fei Yang berkata, Pergilah ke penjara sekarang. Yan Nanshan terkejut, dan mengerutkan kening, Mengapa kamu masuk penjara? Saya ingin memasang jebakan dan memancing sekte perang misterius itu keluar. Saat kamu masuk penjara, kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu bersembunyi di dekat sini dan memantau penjara. Jika saya tidak salah, seseorang pasti akan pergi ke penjara untuk menyelidiki situasinya. Dan orang ini, meskipun dia bukan sekte perang misterius itu, ada hubungannya dengan dia. Tetapi jika seseorang benar-benar pergi, Anda tidak perlu mengambil tindakan apapun. Mata Qin Fei Yang berkedip. Baiklah. Yan Nanshan mengangguk. Meskipun dia tidak mengetahui rencana rincin Qin Fei Yang, dia mempercayai Qin Fei Yang tanpa syarat. Setelah mengakhiri pembicaraan, Qin Fei Yang menghubungi Fan Jian lagi. Setelah berkomunikasi dengan Fan Jian, dia menyimpan image kristal. Sekte perang yang misterius. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Qin Fei Yang mencibir. Dia menelan pil bentuk ilusi dan berubah menjadi penampilan Fan Jian. Kemudian, dia membuka pintu teleportasi dan masuk. Keluarga Dong. Di dalam aula pertemuan besar. Seperti semut di wajan panas, Patriark Dong dan kakek tua mondar mandir di aula. Monster tua Dong duduk di kursi di atas. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan marah, bisakah kalian berdua tidak muncul di hadapanku? Kepalaku hampir pusing karena kalian semua. Patriark Dong berkata, leluhur tua, sudah tiga hari berlalu, dan masih belum ada kabar dari Wei Zhongyang. Bagaimana saya tidak cemas? Benar, dia bahkan tidak membalas pesanku. Apa yang dia lakukan? Sang tetua agung sangat marah. Tiba-tiba, tatapannya bergetar saat dia melihat ke arah Dong eksentrik dan bertanya dengan heran, Patriark, apakah menurutmu dia ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Begitu dia mengatakan ini, aula itu menjadi sunyi senyap. Suara mendesing. Saat ini, seorang pria berbaju hitam muncul dari udara. Itu adalah Qin Fei Yang. Melihat ini, Dong eksentrik dan dua lainnya terkejut, dan segera naik untuk menyambutnya. Patriark Dong berkata dengan cemas, Saudara Fan Jian, mengapa Saudara Wei tidak menjawab pesan kita? Apakah dia sedang dalam masalah? Qin Fei Yang memandang mereka bertiga, matanya berkedip sedikit, dan mengangguk, saya memang mengalami beberapa masalah kecil. Masalah apa? Ketiga wajah mereka berubah. Qin Fei Yang berkata, Yan Nanshan selalu bersembunyi di dekat penjara, mengawasi Kapten Penjaga. Yan Nanshan. Mengapa dia memantau Saudara Wei? Dong eksentrik dan dua lainnya bingung. Qin Fei Yang berkata, menurut tebakan Kapten Penjaga, dia kemungkinan besar menerima semacam berita. Patriark Dong berkata, jika itu masalahnya, bukankah itu akan merusak perbuatan baik kita? Ini juga yang dikhawatirkan oleh Kapten Penjaga. Dia menyuruhku untuk memberitahumu bahwa kamu harus memikirkan cara untuk mengirim Yan Nanshan pergi. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Patriark Dong mengerutkan Kening, Yan Nanshan adalah penatua penegakan hukum di Kuil, dan juga merupakan sekte Perang Bintang 1, bagaimana kami bisa mengusirnya? Ini, petik dua. Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, kalau begitu tidak mungkin, kita hanya bisa membuang waktu. Mereka bertiga terdiam. Qin Fei Yang melirik mereka dan berkata, saya harus kembali dan melapor, selamat tinggal. Patriark Dong buru-buru berkata, Saudara Fan Jian, Tunggu. Apakah ada hal lain? Qin Fei Yang bingung. Patriark Dong berkata, di mana Lin Yi Yi dan Luo Qian Sui di penjara sekarang? Qin Fei Yang berkata, lantai dua penjara. Patriark Dong bertanya, di mana Qin Fei Yang? Qin Fei Yang berkata, lantai pertama. Itu bagus. Patriark Dong menghela nafas lega. Qin Fei Yang punya terlalu banyak cara. Jika mereka dikurung di lantai yang sama dengannya, mereka mungkin bisa diselamatkan olehnya. Qin Fei Yang berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Kembalilah dan beritahu Saudara Wei bahwa kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengirim Yan Nanshan pergi. Kata Dong Yang eksentrik. En. Qin Fei Yang menganggup, membuka portal, dan segera pergi. Leluhur tua, apa yang dapat kamu lakukan? Patriark Dong dan Tetua Agung memandang Dong eksentrik dengan curiga. Sekarang kultivasi saya lumpuh, apa yang bisa saya lakukan? Tapi kita bisa menemukannya. Tetua Agung, segera pergi ke kediaman tuan rumah dan beritahu dia tentang situasi ini. Dia pasti punya cara. Perintah Dong eksentrik. Oke. Grand Elder menganggup dan membuka gerbang teleportasi. Tanpa menoleh, dia bergegas masuk. Di luar kota. Qin Fei Yang mendarat di langit di atas hutan lebat. Tanpa penundaan, dia segera mengirim pesan ke Yan Nanshan. Yan Nanshan sudah berjongkok di dekat penjara dan memberikan koordinatnya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera bergegas menemui Yan Nanshan. Dalam beberapa mil di sekitar penjara, tidak ada bangunan, tetapi ada banyak pohon besar dengan cabang dan dedaunan yang lebat. Saat ini, Yan Nanshan sedang berdiri di dahan salah satu pohon besar. Desir. Qin Fei Yang muncul begitu saja. Anda di sini. Yan Nanshan tersenyum. Qin Fei Yang menganggup, melompat, dan mendarat di samping Yan Nanshan, memandangi penjara. Berdiri di sini, dia dapat dengan jelas melihat situasi di gerbang penjara. Fan Jian menyamar sebagai Wei Zhong Yang, berdiri tepat di depan gerbang, matanya tajam. Delapan penjaga lainnya juga melihat lurus ke depan. Yan Nanshan bingung. Nak, trik apa yang kamu mainkan? Qin Fei Yang tersenyum. Kamu akan mengetahuinya nanti. Oh iya, Paman Yan, tahukah kamu siapa gubernur kota timur yang baru? Yan Nanshan berkata, saya pernah mendengar tentang dia, tapi saya belum pernah melihatnya. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wang Hong memberitahuku bahwa orang ini membantuku menyelidiki pemusnahan keluarga lu. Aku tidak tahu apakah dia telah menemukan petunjuk apapun. Yan Nanshan menghela nafas. Sulit untuk menyelidiki masalah ini. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Tidak terlalu sulit. Aku sudah menemukan jejak pria bertopeng itu, tapi... Di mana kamu menemukannya? Yan Nanshan terkejut. Qin Fei Yang berkata, dekat keluarga dong, Wolf King dan Fatso sudah pergi untuk melacaknya. Tapi sudah tiga hari, dan masih belum ada kabar. Yan Nanshan tersenyum. Dengan mereka berdua, apa yang kamu khawatirkan? Tunggu saja. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Qin Fei Yang mengangguk. Waktu berlalu dengan lambat. Hampir satu jam telah berlalu, namun masih belum ada seorang pun yang datang ke penjara. Yan Nanshan mengerutkan kening. Fei Yang, kenapa belum ada yang datang? Qin Fei Yang juga bingung. Secara logika, seseorang seharusnya sudah datang sejak lama. Mungkinkah keluarga dong curiga? Berdengung. Tiba-tiba, terdengar suara mendengung. Qin Fei Yang memandang Yan Nanshan dengan curiga. Yan Nanshan mengeluarkan image kristal dari sakunya, tetapi image kristal bersinar terang. Yan Nanshan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, bersembunyi sebentar. Qin Fei Yang mengangguk. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di pohon di seberangnya, menggunakan dedaunan lebat untuk menyembunyikan sosoknya. Battle Ki Yan Nanshan melonjak dan menyatu ke dalam image kristal. Sosok ilusi muncul dengan cepat. Itu adalah seorang pria kekar berpakaian hitam. Qin Fei Yang tidak memiliki kesan apapun padanya. Namun, dia tahu dari pakaiannya bahwa dia adalah penatua diaken di Aula Suci. Penatua Yan, di mana kamu sekarang? Wajah pria kekar itu dipenuhi kecemasan. Apa? Yan Nanshan mengerutkan kening. Pria kekar itu berkata dengan cemas, para murid dari Balai Budidaya sedang bertarung. Cepat kembali dan lihat. Ekspresi Yan Nanshan berubah saat dia bertanya, bukankah mereka baik-baik saja ketika aku pergi? Mengapa mereka tiba-tiba bertengkar? Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Sebaiknya kamu segera kembali. Kalau tidak, seseorang mungkin mati. Baiklah, aku akan segera kembali. Yan Nanshan mematikan image kristal dan melihat ke arah Qin Fei Yang. Kamu juga mendengarnya. Aku harus melakukan perjalanan kembali. Kamu tetap di sini dan berjaga. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Yan Nanshan segera membuka gerbang teleportasi dan menghilang dengan cepat. Qin Fei Yang berbalik dan terus memantau penjara. Tapi tiba-tiba, tatapannya bergetar. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin para murid Aula Suci tiba-tiba bertarung? Dan kebetulan saja terjadi pada saat ini. Mungkinkah keluarga Dong berada di balik ini? Itu juga tidak benar. Keluarga Dong sudah menolak, jadi mereka tidak akan bisa menimbulkan keributan sebesar itu. Itu benar. Itu pasti dia. Sekte perang misterius itu. Kamu bahkan tidak bisa memaksanya keluar seperti ini. Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Qin Fei Yang bergumam, tatapannya suram. Untuk bisa mengusir Yan Nanshan dengan begitu mudah, sepertinya dia telah bertemu lawan yang sangat sulit kali ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke penjara. Dia melompat turun dari dahan dan mendarat di tanah. Tidak perlu melanjutkan pemantauan. Berdengung. Saat ini, image kristal miliknya mengeluarkan suara. Qin Fei Yang mengeluarkannya dan menuangkan kipertempurannya ke dalamnya. Dua bayangan dengan cepat muncul. Itu adalah Fatso dan Wolf King. Qin Fei Yang berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu baru membalas pesanku sekarang? Fatso menghela nafas, Bos, kali ini kita dalam masalah besar. Wolf King juga sedih, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Fatso berkata, beri kami koordinat Anda dulu, kami akan membicarakannya saat kami sampai di sana. Aku di penjara. Qin Fei Yang memandang pria dan serigala itu dengan curiga dan memberikan koordinatnya kepada Fatso. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, seorang pria dan serigala muncul di depannya. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, bicaralah, apa yang terjadi? Fatso berkata, awalnya, kami mengikuti mereka dengan sangat lancar, tetapi kami segera menemukan bahwa aroma mereka tertutupi. Menutupi. Qin Fei Yang terkejut. Benar, itu hanya untuk menutupi. Setelah tiga hari pelacakan, Tuan Gendut merasa pria bertopeng dan Lu Ting Ting hanya mempermainkan kami, membawa kami berkeliling kota. Kata Fatso. Qin Fei Yang berkata, Jadi, mereka tidak hanya menyadari bahwa Anda mengikuti mereka, mereka bahkan menipu Anda. N. Fatso menganggup, sedikit marah. Terima kasih telah menonton!